Bismillahirrahmanirrahim Atau as-salib Metode-metode berda'wah Disini ada dua hal yang belum kita bahas Yaitu tentang al-hajr dan al-jihad Al-hajr Yang memutus hubungan Dan al-jihad Yang berjihad sisa widillah Tentu dua pembahasan ini cukup panjang Dan nampaknya dengan waktu yang ada Kita tidak mungkin membahas masalah ini lebih rinci Namun paling tidaknya kita sedikit membahas Tentang al-hajr Bahwa al-hajr Yang memutus hubungan Ini juga salah satu metode da'wah Dan ini lawan daripada ta'lif Kalau ta'lif Kita mendekatkan orang dengan melunakan kolbunya Tapi kalau hajr justru kita Menjauhi dia Tapi menjauhi ini Juga punya maksud da'wah Menjauhi ini sesungguhnya banyak tujuannya Ini banyak tujuannya Di antara tujuannya adalah Sebagai hukuman buat orang Yang kita putus hubungan dengannya Atau Sebagai obat Agar dia Terobati Dari Perbuatannya yang keliru Sehingga menyadari Sehingga bertawad Dan ada pula maksud-maksud yang lain Terkait dengan hal ini Sesungguhnya Allah SWT Telah mengisyaratkan Tentang disyariatkannya Di dalam surat Al-An'am Ayat yang ke-68 Dan surat An-Nisa Ayat yang ke-140 Hadis-hadis Nabi SAW Juga menyebutkan Di antara Hadis Nabi SAW Beliau mengatakan Setelah beliau membacakan Atau menyebutkan Ayat Allah pada surat An-Nisa Ayat yang ke-7 Tentang orang-orang yang ada Kecondongan kepada Kesesatan Mereka suka Mengambil ayat-ayat Yang belum jelas Lalu menyelewengkan Makananya Dan dia berkeinginan Untuk apa? Untuk membuat kekacauan Di tengah umat Pemikirannya menyimpang Apa kata Nabi? Kalau kamu melihat Orang-orang yang suka Mengikuti ayat-ayat Yang masih Mutashabih Belum jelas Mereka itulah Yang disebut-sebut Oleh Allah Pada surat Ali Imran Ayat yang ke-7 Fahdaruhum Kekhati dari mereka Nah kita disuruh hati-hati Ya Ada unsur apa? Menjauhi Berhati-hati Ini yang namanya Hajr Pada ayat yang tadi kita sebut Kalau kamu melihat Orang-orang yang Ya khuduna Fi ayatina Larut dalam perbincangan Terhadap ayat-ayat Allah Dengan tidak mengimaninya Atau mengalah Ayat Allah Faharif anhum Berpalinglah Kamu dari mereka Ya Sampai akhir ayat Jadi disana Ada uslub Hajr Metode Hajr Dan ini Juga pernah Dipraktekan oleh Rasulullah S.A.W. Kepada sebagian sahabat Yaitu Sahabat Ka'ab bin Malik R.A Seorang sahabat mulia Tidak ikut perang Dia sendiri mengakui Bahwa ia keliru Dia sendiri mengatakan Seandainya saya berdusta Saya bisa berdusta Tapi dusta Tidak akan menyelamatkan Maka dia berkata Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya dengan jujur Ketika itu Saya dalam kondisi Yang sangat mampu Sangat mungkin Untuk perang Tapi saya tidak ikut Saya tidak punya alasan Apa-apa Maka Nabi S.A.W. Memberikan Kepada beliau R.A Suatu hukuman Selama Saya ingat saya 50 hari Tidak ditegur Sata oleh Rasulullah Dan para sahabatnya Dia dengan sahabat Dua Yang lain Jadi tiga Sampai akhirnya Allah Azzawajal Menerima Taubat mereka Nah Akhirnya semakin dekat Dan bertobat Kepada Allah Azzawajal Nah ini yang namanya Hajar Nah Ada suatu Pemahaman yang keliru Terhadap Hajar Dimana Sebagian orang Mengatakan Hajar Tidak pantas Diterapkan Di masa ini Tidak ada lagi Hajar Nah ini Pemahaman yang keliru Kita katakan Hajar ini adalah Bagian daripada Hukum syariat Hukum syariat Yang tidak terhapus Ibarat Jihad Tidak terhapus Hanya saja Kapan dan dimana Dilakukan Dan kepada siapa Dilakukan Begitu pula Hajar Tidak dihapus Hukum itu Tinggal kapan dan dimana Dilakukan Dan kepada siapa Dilakukan Begitu Nah ini butuh kepada Hikmah tadi Yang kita sebutkan Di awal Pembahasan Atau di pertengahan Pembahasan Namun secara garis besar Perlu kita ketahui Walaupun tidak rinci Bahwa Hajar ini Ada kalanya Dilakukan Seperti yang tadi Kita sebutkan Untuk mengubati orang Kita pandang Kalau memang Bermanfaat Dilakukan Kalau memang Tujuannya itu Ada kalanya Hajar ini Dilakukan untuk Hukuman Terhadap orang Ada kalanya Hajar ini Dilakukan terhadap Kemas Dilakukan terhadap orang Demi kemaslahatan Kita pribadi Kita tidak mau Bergaul dengan dia Kenapa Saya takut Takut apa Takut terpengaruh Olehnya Dia pandai bicara Dia pelopor Bida'ah Sedangkan saya Orang yang baru belajar Kalau saya dekat-dekat Nanti terpengaruhi Nah ini juga Salah satu Maksud Daripada Hajar Dan Nabi Sesungguhnya Telah mengisyaratkan Yang seperti ini Dalam aditnya Dengan Beliau Mempermisalkan Seorang teman duduk Yang baik Dan seorang teman duduk Yang jelek Nabi katakan Ibarat teman duduk Yang jelek itu Seperti seorang Pandil si Ya Membuat parang Membuat cangkul Membuat ini dan itu Meniup-niup Dengan alatnya Besi Dibakar dengan Api Itu perumpamaan Seorang teman duduk Yang jelek Kata Nabi Yang seperti itu Kalau kamu duduk-duduk Bersamanya Ada dua Kemungkinan jelek Bisa jadi Kamu Terperciki Oleh api Ya Sehingga Bajumu Berlubang Terbakar Atau Atau Paling tidaknya Kamu akan mencung Bau-bau Tidak enak Ya Bau Asep Ya Bau Keringat Ya Bau Besi Jadi Tidak ada Untungnya Duduk di Sekitar Situ Bersama Dia Ini dengan Kata lain Jauhi Apa Dekati Jauhi Nah Ini juga Salah satu Maksud Daripada Hajar Kita Menyelamatkan Diri Kita Kemudian Hal lain Yang perlu Kita Berhatikan Pula Hajar Ini ada Yang sifatnya Kuli Seluruhnya Dalam Segala Sisi Ada Yang sifatnya Juz'i Hanya pada Sebagian Amalan Yang Seluruhnya Seperti Apa Kita Betul Betul Salam Salam Tidak Bicara Tidak Memerimakan Juga Tidak Sudah Betul Betul Kutus Ya Kuali Kondisi Darurat Tidak Ada Yang Berimakan Artinya Maksud Saya Disini Kuli Dulu Yang Nabi Praktekan Kepada Ka'ab Malik Nampaknya Dari Jenis Ini Sehingga Sampai Ka'ab Malik Mencoba Memberi Salam Rasulullah Dan Memperhatikan Mulut Beliau Yang Mulia Menjawab Salam Atau Tidak Ternyata Tidak Tergerak Yang Padahal Yang Namanya Menjawab Salam Itu Hukumnya Apa Wajib Jadi Betul-betul Ketika Itu Islahnya Begitu Bumi Yang Lapang Ini Seolah-olah Menjadi Sempit Menghimpit Dia Begitu Sedih Begitu Susah Sampai Istrinya Sendiri Juga Mencikapi Seperti Itu Bahkan Disuruh Dia Memulangkan Istrinya Tapi Subhanallah Betapa Sabarnya Sahabat Itu Karena Ini Perintah Agama Mereka Melakukan Semuanya Karena Perintah Allah Dia Tidak Mencelah Mereka Ketika Dia Disuruh Memulangkan Istrinya Dia Katakan Maksud Nabi Apa Saya Menceraikan Atau Hanya Memulangkan Seandainya Maksud Nabi Menceraikan Dia Siap Tapi Ternyata Tidak Hanya Disuruh Memulangkan Jadi Betul-betul Kehidupan Yang Beliau Rasakan Betapa Sungkitnya Ya Nah Ini Namanya Hajar Kulli Secara Total Al-Quih Kalau Kisahnya Bisa Baca Di Riwayat Riwayat Dan Di Sebagian Majalah Kisahnya Telah Disebutkan Walhasil Kita Ingin Mempelajari Dari Sisi Abah Bahwa Ada Hajar Yang Modelnya Kulli Seperti Itu Secara Utuh Dalam Segala Hal Ada Pula Yang Namanya Hajar Itu Sifatnya Juz'i Hanya Pada Sebagian Misalnya Ini Orang Tertentu Ya Kita Untuk Mendauhidian Lampaknya Mustahil Sulit Ya Sehingga Kita Justru Berusaha Menjauhi Tapi Kalau Menjauhi Secara Total Ini Juga Ada 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 Pandangan Yang Keliru Dari Orang Terhadap Kita Kenapa Karena Dia Sudara Saya Sendiri Misalnya Kalau Kita Saya Sendiri Misalnya Diam Seribu Bahasa Nggak Ada Kata Kata Ini Dan Itu Hanya Orang Menilai Saya Justru Dengan Penilaian Jelek Masa Sama Orang Sama Nggak Mau Salam Masa Disalamin Diam Saja Masa Ini Dan Itu Hanya Justru Orang Simpati Dengan Dia Tidak Simpati Dengan Kita Dan Ini Yang Biasa Kemudian Diambil Celahnya Oleh Orang Orang Yang Memusuhi Da'wah Untuk Mengatakan Itu Lihat Nggak Mau Beri Salam Lihat Saya Nggak Mau Beri Salam Saya Sudah Salam Dia Nggak Mau Jawab Lihat Untuk Menjelekan Da'wah Kita Maka Dari Itu Kita Lihat Perlu Apa Siasat Syariah Siasat Syariah Yang baik Kita Kalau Lihat Sedang Ada Orang-orang Kemudian Dia Salam Waalaikumsalam 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 Satu saat Kita Perlu Beri Salam Dulu Kita Salami Tapi Hal-hal Yang lain Kita Tetap Menjauhi Hal-hal Yang lain Kita Tetap Menjauhi Misalnya Dia sakit Sementara Dia Saudara Kita Kalau Saya Nggak Jenguk Dia Apa Kata Saudara Kita Yang Lain Dia Justru Akan Menjauh Dan Menilai Jelek Saya Sekarang Ini Subhanallah Kondisi Seperti Itu Karena Kebodohan Yang Begitu Mengakar Di Masyarakat Yang Baik Itu Dinilai Jelek Yang Jelek Dinilai Baik Sehingga Mestinya Itu Baik Ketika Kita Menghajar Dia Nggak Mau Jenguk Karena Kebodohan Dinilai Jelek Ya Sudah Dalam Bab Ini Sudah Saya Jenguk Dia Tapi Seperlunya Kemudian Pergi Bab Yang Lain Saya Hajar Dia Jadi Saya Menghajar Dia Tidak Dari Segala Sisi Segala Arah Tapi Dari Beberapa Sisi Sisi Ini Kita Belum Bisa Menghajar Kenapa Karena Melihat Hal Hal Nah Ini Kita Perhatikan Jadi Yang Namanya Hajar Ada Yang Kuli Universal Dalam Segala Arah Dari Segala Sisi Ada Yang Sifatnya Juzi Partial Yang Ini Dalam Beberapa Keadaan Bagian Bagian Tertentu Nah Semuanya Kembali Kepada Hikmah Apa Yang Perlu Kita Lakukan Ya Yang Jelas Hajar Tetap Ada Hukumnya Tidak Benar Bila Dikatakan Hajar Tidak Lagi Berfungsi Di Zaman Ini Karena Ini Sifat Yang Dimunculkan Dari Jizdin Tengah Umat Ini Ya Selanjutnya Kita Beralih Kepada Yang Lain Yang Ini Yaitu Jihad Nah Jihad Ini Nampaknya Tidak Mungkin Kita Bahas Sekarang Dan Di Tempat Ini Karena Keterbazasan Dari Banyak Sisi Hal Kulihal Jihad Jihad Juga Merupakan Salah Satu Uslub Da'wah Pada Tempatnya Ikhwan Ibn Rahim Allah Selah Kita Mengetahui Ini Semua Ada Satu Hal Yang Saya Merasa Perlu Untuk Saya Sampaikan Yaitu Hal Yang Sifatnya Adalah Introspeksi Dan Koreksi Terhadap Pribadi Kita Dengan Sebagian Istilah Untuk Kalangan Sendiri Ya Apa Itu Beberapa Hal Yang Tidak Jarang Kita Hadapi Di Masyarakat Tidak Jarang Kita Hadapi Di Masyarakat Dan Itu Kadang Kadang Bahkan Tidak Jarang Menjadi Sebab Gesekan Antara Kita Interen Ahlu Sunnah Dengan Masyarakat Pada Umumnya Sekali lagi Dan perlu Untuk Ingat Kembali Bahwa Ini Sifatnya Introspeksi Dan Koreksi Terhadap Diri Kita Masing-masing Interen Ahlu Sunnah Muhasabah Hal lain Yang juga Perlu Di Perhatikan Pada Apa Yang Mau Saya Sampaikan Ini Ini Adalah Juga Sifatnya Ro'yu Ro'yu Yang Ini Pendapat Bukan Wahyu Lagi Langit Hayat Ataupun Hadit Yang Harus Diterima Tapi Ini Ro'yu Pendapat Sedikit Saya Bercerita Alhamdulillah Yang Saya Dan Beberapa Asat Yang Sempat Bermajlis Beberapa Asat Yang Cukup Banyak Bermajlis Apa Majlis Tersebut Isinya Isinya Adalah Ya Tadi Introspeksi Dan Koreksi Terhadap Kita Da'wah Kita Kenapa Terjadi Majlis Itu Karena Tidak Jarang Kita Menghadapi Problem Di Dalam Jalannya Da'wah Al-Sunnah Wal-Jama'ah Terhusus Yang Kita Bahas Adalah Konflik Yang Terjadi Antara Interan Salafiyin Dengan Masyarakat Pada Umumnya Dengan Masyarakat Pada Umumnya Nah Disitu Kemudian Masing-masing Daripada Asat Bercerita Pengalaman Pengalaman Jawa Masing-masing Terjadi Seperti ini Di suatu tempat Sehingga Menimbulkan Efek Begini Dan Begini Terjadi Di tempat Lain Suatu Hal Sehingga Terjadi Ini Dan Itu Ya Yang Efek-efek Tadi Ternyata Terkadang Besar Apa itu Sampai Misalnya Seorang Pejabat Pemerintah Tidak Mau Menandatangani Surat Menyurat Yang Resmi Dari Ahlu Sunnah Sampai Terkadang Sebagian Masyarakat Memprovokasi Masyarakat Yang lain Untuk Memusuhi Ahlu Sunnah Baik Masyarakat Pada Umumnya Atau Bahkan Sebagian Aparat Pemerintah Atau Sebagian Kiai-Kiai Misalnya Hal yang Seperti ini Hal yang Tidak Jarang Terjadi Apalagi Dawa Al-Sunnah Ketika Mulai Menggeliat Dan Akhir ini Ada Pihak-pihak Tertentu Yang Marah Tersinggung Atau Merasa Pengikutnya Diobok-obok Ya Atau Diobok-obok Ya Pengikutnya Satu demi satu Dicuri Menurut Mereka Akhirnya Tertentu Begitu Marah Dengan Dawa Al-Sunnah Ini Ya Untuk Melawan Dengan Hujjah Tidak Mampu Apa Yang Mereka Lakukan Hal-hal Yang Mereka Nilai Itu Merupakan Kekurangan Pada Al-Sunnah Itu Kemudian Mereka Jadikan Poin-poin Untuk Apa Untuk Memusuhi Al-Sunnah Ya Poin-poin Untuk Apa Memusuhi Al-Sunnah Dilakukanlah Provokasi Oleh Pia-pia Tertentu Sehingga Terjadi Berbagai macam Gesekan Ketidak Harmonisan Sampai Bahkan Terjadi Kadang-kadang Pengerusakan Nah Ini kan Hal yang Tidak Asing Bagi kita Ya kan Mendengar berita Seperti itu Nah Ini yang Kemudian Dari situ Kita Berbincang-bincang Untuk Sedikit Mengoreksi Apa yang Kita Lakukan Dan Apa yang Terjadi Di tengah-tengah Komunitas Refijin Sehingga Banyak hal Yang Terlontar Ketika itu Yang Kami menganggap Itu faedah-faedah Penting Walaupun Itu kadang Sifatnya Teknis Tapi itu Berdampak Baik Dampak baik Atau Dampak buruk Dan Sekali lagi Saya ingatkan Bahwa ini Sifatnya Rokyu Rokyu kami Mungkin kami Salah Mungkin benar Mungkin ikhwan Salah Mungkin ikhwan Benar Ini bukan Wahyu Sehingga Sedikit Saya perlu Sebutkan Bahwa Ternyata Beberapa Konflik Yang terjadi Itu Ada yang Itu Memang Karena Kekurangan Pada kita Kalau itu Betul Kekurangan Perbuatan Kita Ada Kalanya Itu Memang Kekurangan Pada Masyarakat Ya Kekurangan Kekurangan Yang ada Baik Di pihak Sini Kita Atau Pihak Sana Yang kemudian Kita Salah Menyikapi Terjadilah Apa yang terjadi Nah Sehingga Perlu kita Koreksi Dan Sebelumnya Mohon maaf Tidak perlu Tersinggung Kalau ada Hal yang saya Sebutkan Ternyata Oh Kalau saya Begini Jadi Tidak perlu Tersinggung Ini sebagai Bahan koreksian Dan untuk Merubaiki Dan Sekali lagi Bisa jadi Kami salah Bisa jadi Kami benar Contoh Misalnya Hal yang Keliru Pada kita Atau Kita Anggap Kurang tepat Kalau bukan Keliru Tapi kurang pas Misalnya Hal yang Kelihatan Sepilih Cara Perpakaian Ya Cara Perpakaian Dan Subhanallah Ini Ternyata Bukan Hanya Diperhatikan Sebagian Kita Tapi Sebagian Masyayih Juga Memperhatikan Sebagian Teman Disana Di luar Negeri Juga Memperhatikan Contoh Misalnya Kalian Ini Pakaian Apa Ya Kayak Saudi Tidak Kayak Indonesia Juga Tidak Terus Model Bagian Mana Nah Akhirnya kan Gorib Jadi Di mata Orang Saudi Sendiri Gorib Aneh Di mata Orang Orang Kita Juga Aneh Nah Jangan Dianggap Ini hal Yang Seperti Saya Katakan Itu Teknis Saja Tapi Itu Rupanya Berpengaruh Terjadi Di suatu Daerah Seorang Seorang Bejabat Pemerintah Tidak Mau Menandatangani Surat Menyurat Dari Selafi Kenapa Sedikit Demi sedikit Ditanya Terkadang Mereka Tidak Mau Mengungkapkan Kenapa Karena Ya Ada sebabnya Mungkin Mereka Merasa Ini hal Yang Tidak Prinsip Tapi Ini Mengajal Bagi Mereka Diusul Diusul Ternyata Akhirnya Dia Bicara Saya Ini Masih Ingin Mengetahui Siapa Sesungguhnya Kalian Pakaian Kalian Itu Aneh Aneh Ya Kan Oh Baru Kita Menyari Oh Subhanallah Ternyata Karena Pakaian Ya Subhanallah Dia Tidak Mempersoalkan Hakidah Kita Ya Ibadah Kita Tapi Yang justru Dipersoalkan Adalah Pakaian Ternyata Pakaian Ya Begitu Pula Jadi Sebagian Lagi Orang Di Di Yaman Ini Ya Antum Ini Bagaimana Makanya Seperti Itu Ya Kalian Ini Sudah Pada Punya Jenggot Pakaian Seperti Itu Akhirnya Berkesan Apa Setilat Ya Seperti Wanita Jadinya Waduh Ya kan Ini kan jadi aneh Itu Kita hanya menceritakan orang lain Maksudnya disini Kita Perlu perhatian Ya Perlu perhatian Untuk Yang lebih baik Nah Kalau kita Perhatikan Coba Kita sedikit Mengoreksi halal yang Dipandang aneh itu Kalau kita misalnya Berpakaian Misalnya Ala Saudi Arabia Misalnya Jelas Jelas Orang-orang Yang biasa Haji pun Tau Ini Bagian Saudi Arabia Dan Pantas Dipakai Gamis Putih Atau Krem Atau Sokolat Misalnya Dengan Rapi Kemudian Juga Pake Apa Pake Kopiah Nampak Tapi Coba Antum Bayangkan Kalau sudah Pake Gamis Rambutnya Panjang Gak Pake Kopiah Antum Berjalan Di Tengah Masyarakat Apa kata Orang Aneh Sekali Ya Apa Seperti Ini Ya Yang Diajarkan Rasulullah Atau Tidak Nah Ini Maksud Saya Jadi Hal-hal Yang Itu Mungkin Kelihatan Sepilih Tapi Subhanallah Terkadang Berefek Pada Jawa Ya Kemudian Misalnya Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Kalau Berpakaian Seperti Itu Gamis Ya Seperti Ala Saudi Yang Jelas Bersih Kemudian Rapi Itu Walaupun Orang Aneh Tapi Tau Tidak Ada Masalah Itu Memang Pakaian Keagamaan Masyarakat Kita Sudah Semakin Akrab Dengan Seperti Itu Semakin Akrab Atau Misalnya Anggap Kita Mau Pakaian Pakistan Misalnya Atau Mirip Pakistan Walaupun Tidak Persis Bagian Setengah Petis Sampai Lutut Kalau kita Kan Baju Koko Itu Pendek Kalau Istilah Kita Mungkin Baju Pakistan Agak Panjang Sampai Lutut Pakai Pakaian Pakaian Seperti Itu Yang Rapi Pakaian Yang Rapi Dengan Pakaian Seperti Itu Kemudian Pakai Misalnya Celana Yang Ya Tentu Yang Syari Ya kan Pakaian Yang Rapi Nampak Orang Melihat Juga Masih Nggak Begitu Masalah Biasa Dan Itu Mulai Biasa Di Masyarakat Kita Nampak Rapi Nampak Bagus Atau Kita Sekaligus Pakaian Indonesia Biasa Masyarakat Kita Paju Koko Pakaian Sarum Yang Rapi Iya kan Pakaian Peci Biasa Ada Problem Nah Tapi Coba Kita Perhatikan Beberapa Model Pakaian Yang Macam Macam Kita Perhatikan Yang Macam Macam Kita Mulai Dari Topi Atau Kopiah Kopiah Sebagian Kauan Mungkin Terkadang Kurang Perhatian Dengan Kebersihan Kopiahnya Sehingga Warna Putih Itu Kemudian Mulai Berubah Warna Menjadi Coklat Nah Ini Dia Kurang Baik Ya Kurang Baik Kita Kita Jaga Kebersihannya Kecuali Kalau Emang Warnanya Begitu Ya Ini Dari Sikup Ya Kemudian Lizal Apa Imamah Imamah Itu Yang Di Ikat Ikat Kemudian Yang Terkait Dengan Imamah Adalah Simal Kalau Bahasa Saudinya Simal Atau Kutroh Simal Atau Kutroh Ini Yang Segedat Dilampirkan Dilampirkan Seperti Orang Orang Saudi Ya Kalau Imamah Misalnya Orang Yemen Misalnya Atau Orang Sudan Yang Banyak Disini Yang Ala Yemen Atau Emirat Coba Kita Perhatikan Pertama Dari Sisi Warna Sebagian Pake Imamah Yang Aneh Warnanya Ya Mirip Misalnya Dengan Apa Taplak Mija Ya Kalau Dia Memakai Yang putih Jelas putih Atau Seperti Yang Orang Saudi Punya Merah Putih Merah Putih Atau Putih Semua Itu Orang Melihatnya Adem Adem Dan Malum Memang Biasa Begitu Tapi Kalau Sudah Pake Yang Mirip Taplak Mija Itu Menggelitik Ini Aneh Sekali Aneh Sekali Ya Makanya Seperti Itu Kita Memandang Kurang Tepat Kurang Tepat Sehingga Sebagian Masyarakat Mungkin Ya Berpandangan Tidak Baik Akhirnya Ini Dari Sisi Warna Kemudian Dari Sisi Cara Memakai Ada Cara Memakai Yang Macem-macem Saya Sendiri Kurang Bisa Terus Terang Makanya Saya Tidak Pernah Maka Karena Kurang Bisa Tapi Yang Yang Memakai Misalnya Coba Belajar Dari Yang Belajar Diamant Atau Emirat Yang Bagus Bagus Misalnya Rapi Manta Rapi Tapi Kalau Masih Belajar Tidak Karuan Akhirnya Bulat Bulat Sana Kemari Nah Ini Kemudian Berjalan Di Tengah Masyarakat Umum Kalau Dia Hanya Di Rumahnya Sendiri Tidak Ada Masalah Jadi Kalau Kita Tinggal Di Masyarakat Umum Pergi Ke Itu Juga Seperti Itu Hanya Dilihat Orang Kan Aneh Sekali Imam Model Model Ternyata Model Saudi Tidak Model Emirat Tidak Model Yaman Tidak Nah Ini Kurang Baik Seperti Ini Kurang Tepat Sehingga Yang Mau Model Pakai Imamah Coba Belajar Yang Baik Supaya Orang Melihat Baik Semoga Orang Juga Simpati Dengan Itu Sebagian Lagi Terkait Dengan Imamah Ini Ada Yang Memakai Model Saudi Arabia Simak Langsung Dijulurkan Begini Subhanallah Sebagian Melakukan Itu Dengan Warna Hitam Dan Subhanallah Dia Tidak Punya Jenggor Akhirnya Orang Melihat Dari Jauh Itu Digera Rambut Semacam Rambut Padahal Itu Bukan Rambut Dan Ternyata Laki-laki Kemudian Yang ini Tentu Yang Seperti Ini Tidak Tepat Ya SP Tidak Tepat Karena Orang-orang Bisa Berpandangan Yang ini Salah Salah Pandang Liru Tidak Pas Seperti Ini Dan Dan Yang ini Kalau Dia Mau memakai Model Saudi Yang betul-betul Juga rapi Kita lihat Kalau masyaih datang Pakai itu kan Nampak Bagus ya Seperti masyaih Persis gitu loh Apalagi dia punya Jenggot Itu Insyaallah Tapi Kalau dia Tidak punya Jenggot Ya Ini Ini Saya Mengatakan Haram Tidak Tapi Nampaknya Kurang Tepat Apalagi Dia Berjalan Di Tengah-tengah Masyarakat Umum Seperti Ini Kurang Pas Kemudian Setelah Masalah Imamah Dan Seputarnya Baju Kita Kita Perhatikan Baju Kita Seperti Yang tadi Kita Sebutkan Misalnya Kita Pake Gamis Seperti Gamis Saudi Arabia Misalnya Sejenisnya Nampak Bersih Rapi Tidak Ada Masalah Tapi Sebagian Mungkin Salah Menurut Saya Dan Juga Beberapa Saya Tidak Yang Kurang Tepat Terkadang Memakai Misalnya Misalnya Yang Kita Sebut Di Umumnya Ikhwan Mungkin Baju Marufu Di Tempat Umum Yang Saya Tahu Kalau Saya Di Saudi Dan Mungkin Tanya Ikhwan Yang Saudi Itu Kan Baju Santai Di Sana Mereka Mereka Kalau Solat Di Musjid Umum Atau Mereka Ke Kantor Tidak Pernah Maka Baju Bayi Gitu Itu Baju Santai Kalau Mereka Di Rumah Kegiatan Seputar Rumah Mereka Pakai Itu Untuk Tidur Untuk Santai Dalam Rumah Pakai Itu Ya Kan Satu Ada Karena Beliau Tahu Disawadi Seperti Tapi Subhanallah Ya Mungkin Karena Kekurangan Kita Eh Wan Kurang Begitu Paham Sehingga Memakai Baju Seperti Itu Dia Kepasar Pakai Gitu Warnanya Sudah Warna Warni Warnanya Warna Warni Ya Dan Sebagian Subhanallah Tadi Tidak Pakai Beci Ya Sudah Baju Seperti Itu Warna Warni Tidak Pakai Beci Kalau Dia Ditanya Siapa Itu Oh Seorang Selebi Aduh Ya Kurang Tepat Ya Jadi Seperti Yang Kita Ketahui Bahwa Itu Adalah Baju Santai Sehingga Tidak Layak Misalnya Kita Di tempat Tempat Resmi Tempat Tempat Terhormat Kita Memakai Seperti Itu Itu Bagi Orang Saudi Sendiri Yang Melihat Tidak Cocok Engang Bukan Bada Tempatnya Bukan Bada Tempatnya Apalagi Di Masyarakat Kita Yang Sudah Aneh Tambah Aneh Ya Jadi Perlu Kita Perhatikan Hal Ini Nabi S.W. Mengadakan Innahada Din Matin Innahada Din Matin Ba'au Hilu Fihi Birit Agama Ini Kuat Kokoh Mungkin Terkadang Terasa Berat Sebagian Orang Masukkan Orang Dalam Agama Ini Dengan Berlahan Lahan Jangan Menjadikan Ajaran Islam Tambah Semakin Berat Terasa Oleh Orang Orang Sementara Mau Sholat Saja Sudah Berat Ya Hal Seperti Yang Tadi Saya Katakan Ini Rakyu Rakyu Kami Jadi Itu Kurang Tepat Atau Misalnya Pake Baju Hal Pakistan Atau Yang Mirip Pakistan Ya Ini Sampai Kemana Lutut Seperti Yang Dari Saya Katakan Kalau Dengan Celana Yang Rapi Bagus Ya Gak Ada Masalah Nampah Rapi Juga Tapi Setelah Pake Seperti Itu Dia Pake Rompi Yang Ya Rompi Yang Seperti Itulah Kemudian Setelah Itu Celananya Celana Perang Sakunya Disini Disini Ya Kan Banyak Kan Seperti Itu Ya Kemudian Ya Bisa Banyangkan Itu Ya Sudah Bajunya Aneh Tambah Pake Rompi Seperti Itu Kemudian Celananya Begitu Dilihatnya Berat Rasanya Orang Melihatnya Kurang Tepat Kurang Tepat Kemudian Yang Lebih Menambah Tidak Enaknya Dipandang Pake Sarung Dan Balapan Ya Kan Celananya Jauh Kebawah Sarungnya Di Atas Betis Tengah Tengah Betis Coba Antum Coba Merenungkan Dan Membayangkan Ya Pemandangan Yang Seperti itu Kita Sendiri Melihat Terus Terang Enak Apa Tidak Ya Tenang Tidak Mata Ini Sejuk Apa Tidak Begitu Melihatnya Nah Ini Kan Terkadang Ini Seperti Yang Tadi Saya Katakan Sampai Ya Sebagian Abad pemerintah Tidak Mau Tanda Tangan Karena Ini Sebetulnya Aliran Apa Ini Aliran Apa Betul Itu Bukan Satu Yang Diada Itu Betul Terjadi Ada Kulihal Jadi Kalau Kita Memakai Pakaian Yang Tadi Yang Rapi Bajunya Ya Kalau Baju Pakistan Mungkin Mungkin Dengan Selana Yang Selana Perang Kurang Tepat Kayaknya Satunya Di Mana Mana Tetap Dia pakai Selana Yang Seri Di Atas Maka Kaki Yang Rapi Mungkin Juga Paduan Warna Perlu Itu Menambah Semakin Bagusnya Jangan Jangan Kalau Pakai Sarung Juga Tidak Masalah Ya Kan Tapi Tadi Kalau Dalamnya Pakai Selana Jangan Balapan Yang Kelihatan Biar Sarungnya Saja Yang Kelihatan Sarung Saja Selananya Di Dalam Sarung Tidak Kelihatan Begitu Jadi Nampak Enteng Begitu Dilihatnya Itu Tidak Berat Di Mata Itu Nampak Indah Tidak Ada Masalah Dan Juga Peci Selalu Perlu Dipakai Itu Yang Suatu Hal Yang Baik Tentunya Diajarkan Rasulullah Dan Para Sahabatnya Penutup Kepala Kemudian Juga Hal Yang Lain Walaupun Misalnya Orang Pake Baju Biasa Baju Koko Biasa Sarung Juga Selana Ini Perlu Kita Perhatikan Selana Ini Perlu Kita Perhatikan Diusahakan Jangan Balapan Ya Diusahakan Jangan Balapan Sebagian Mengejek Halus Sunnah Dengan Seperti Itu Mengejek Halus Sunnah Dengan Seperti Itu Dia Mengejek Amruhu Ilallah Urusannya Kepada Allah Tapi Kita Juga Perlu Mengoreksi Diri Kita Karena Apa Tidak Ada Perintah Sama Sekali Tau Saya Untuk Balapan Seperti Itu Tidak Ada Kemudian Ahibat Rahimakumullah Mungkin Ada Hal Yang Lain Barangkali Antum Ada Yang Ngomong Hal Yang Antum Pandang Aneh Dan Nampaknya Jangan Dilakukan Demi Menjaga Sumat Da'wah Keindahan Nama Da'wah Mungkin Di kalangan Akhwat Sebagian Kalau Tadi Kita Surat Tanya Ke Ikhwan Dengan Akhwat Akhwat Tentu Ya Berjilbab Dengan Jilbab Yang Syari Dengan Menggunakan Cadar Itu Tentu Lebih Afzal Dengan Khilab Diantara Ulama Apakah Itu Wajib Atau Sunnah Nah Hal Yang Perlu Diperhatikan Sebagian Asatidah Kemudian Bercerita Hal Yang Diperhatikan Masyarakat Ketika Salah Seorang Umahat Misalnya Atau Sekian Umahat Bertemu Dengan Masyarakat Awal Di Tempat Yang Aman Dari Aman Dari Ajnabi Laki-laki Non-mahrum Ada Sebagian Akhwat Tetap Tidak Mau Membuka Jadarnya Padahal Semuanya Perempuan Tidak Ada Laki-laki Ajnabi Selain Mahrum Nah Akhirnya Pandangan Pandangan Orang Menjadi Aneh Memang Tidak Tidak Boleh Membuka Tidak Boleh Lihat Tidak Boleh Kenalan Dan Nampak Kaku Ya Kan Coba Seperti Itu Apa Orang Lain Tau Kalau dia Sebetulnya Senyum Tidak Tau Ya Kan Dia Sebetulnya Pengen Ramah Senyum Tapi Nggak Kelihatan Nggak Kelihatan Sehingga Dipandang Orang Orang Yang Kaku Angkuh Nah Ini Sementara Dibolehkan oleh syariat Buka Ya Tidak Ada Menghalang Untuk Dibuka Orang Orang Semuanya Wanita Tidak Ada Laki-laki Nam Mahrum Buka Nah Ini Hal Yang Juga Perlu Begitu Juga Misalnya Dalam Bersalaman Ketika Misalnya Di tempat Yang Seperti Itu Buka Itu Apa namanya Kaos Tangannya Jangan Tetap Bagai Kaos Tangan Salaman Mungkin Ada yang Perpandangan Memangnya Kenapa Tangan Saya Najis Atau Bagaimana Ya Ini Juga Terkadang Diperhatikan Oleh Orang Karena Tadi Dawah Lusunah Ini Sedang Dicari-cari Kesalahannya Secara Nasional Dicari-cari Kesalahannya Betul Permusuhan Mereka Itu Sekarang Dikembar-gembarkan Kemana-mana Oleh Ya Mereka Itu Ya Oleh Mereka Itu Sebar Di buku-buku Wah Buku-buku Buku-buku Yang Macam-macam Untuk Menyurut Kena Abis Tunnah Sampai Ada Buku Pintar Berdebat Dengan Wahabi Disusun Buku Itu Diajari Orang-orang Disebar Di Pondok-pondok Pusantren Untuk Apa Untuk Diajari Bagaimana Melawan Wahabi Ya Ahibat Ifillah Rahimah Kembali Ke hal yang Tadi Makanya Bagi Umah Perhatikan Itu Pakaian Yang Muslimah Yang Syariah Seperti Itu Bagi Masyarakat Awang Sudah Dianggap Berat Kita Tetap Pertahan Tapi Hal yang Boleh Lakukan Supaya Tidak Menambah Berat Demikian Gula Misalnya Bercakap Dengan Orang Ya kan Bercakap Dengan Orang-orang Ketika Pakaian Yang Seperti Itu Tapi Kita Ini Bisa Berkau Dengan Baik Dengan Orang-orang Bertanya Apakah Adanya Ber Apa Namanya Bersapa Dengan Mereka Ini Akan Membuat Semakin Terasa Ringan Dawah Ini Di Mata Mereka Dan Mereka Tidak Akan Lagi Kemudian Menganggap Aneh Hal Yang Seperti Itu Karena Hanya Beda Dalam Hal Pakaian Saja Secara Pergaulan Mereka Juga Baik Mereka Juga Bertanya Mereka Juga Bisa Bergaul Dengan Baik Nah Ini Hal Yang Perlu Juga Diberhatikan Bagi Pemahat Ya Ini Semua Tadi Seputar Berpakaian Seputar Berpakaian Kita Perhatikan Hal Itu Kemudian Hal Yang Lain Juga Mungkin Ada Yang Lolos Barangkali Yang Saya Sebutkan Tapi Paling Tidaknya Itu Beberapa Garis Garis Besarnya Kemudian Hal Lain Yang Juga Menjadi Sorotan Mereka Itu Adalah Sebagian Mereka Sampai Menegaskan Ya Sebetulnya Masalahnya Itu Mereka Tidak Punya Tahta Kerama Atau Supan Santun Nah Ini Sebagian Orang Dari Pejabat Pemerintah Ketika Didatangi Kenapa Kok Begini Dan Begini Suruhnya Ada Apa Mereka Komentarnya Itu Dan Semalam Perhatikan Lagi Ternyata Mereka Nggak Menyentuh Urusan Akidah Ada Memang Yang Menyentuh Urusan Akidah Tapi Ternyata Kalau Akidah Kan Kita Nggak Bisa Akidah Tetap Tapi Sekarang Tentang Tata Kerama Nah Ini Kita Bisa Mengkaji Apa Yang Kita Lakukan Dan Bagaimana Yang Mesti Kita Lakukan Supan Santun Dan Tata Kerama Dan Masing Masing Daerah Punya Ada Terkait Dengan Ini Selama Itu Hal Yang Dibolehkan Dalam Syariat Lakukan Antum Yang Di Masyarakat Sunda Misalnya Dalam Berbicara Ya Ada Apa Tingkatan Tingkatan Ya kan Dalam Bahasa Jawa Juga Begitu Ada Tingkatan Tingkatan Kalau Di Jawa Ada Istilahnya Moko Moko Ini Bahasa Umum Kalau Di Sini Apa Bahasa Apa Itu Bukan Yang Kasar Berikutnya Nanti Kalau Dengan Orang Yang Perlu Kita Apa Namanya Hurwati Dengan Kromo Dengan Bahasa Yang Lebih Bagus Lebih Halus Yang Lebih Halus Lagi Kromo Inggil Kromo Yang Tinggi Nah Disini Kan Juga Seperti Itu Bahasa Sunda Ya kan Ya Nah Ini Salah Contoh Bahwa Masyarakat Masyarakat Tertepu Mereka Punya Tata Kerama Punya Supan Santun Nah Sebetulnya Al-Usunna Wal-Jamaah Paling Berhak Untuk Melaksanakan Tata Kerama Dan Supan Santun Ya Kenapa Karena Allah Azza Wajal Memerintahkan Kita Untuk Berbuat Ma'ruf Untuk Berbuat Ma'ruf Amar Ma'ruf Pernah Mungkar Ya kan Ma'ruf Itu Apa Kalau Kita Mau Cari Definisi Ma'ruf Batasannya Secara Persis Tidak Akan Kita Dapatkan Maka Dari itu Ulama Menjelaskan Yang Namanya Ma'ruf Itu Satu Tempat Berbeda Dengan Yang Lain Dilihat Dari Sisi Apa Yang Kebiasaan Pada Masyarakat Tersebut Hal Yang Ma'ruf Di Suatu Masyarakat Yang Baik Dan Itu Tidak Bertendangan Dengan Agama Berarti Itu Kita Diperintahkan Untuk Melakukannya Kaedahnya Dalam Bahasanya Ulama Ada Ada Suatu Daerah Itu Menjadi Hukum Disebutkan Juga Dalam Percapan Yang Lain Wal'rufu Ma'mulun Bihi Iza Warad Hukmun Minashari Sharifi Lam Yuhad Urf Kebiasaan Suatu Tempat Itu Diamalkan Bila Ada Suatu Perintah Dari Syariat Yang Tidak Ada Batasannya Misalnya Tadi Kata Ma'ruf Syariat Tidak Membatasi Ma'ruf Itu Yang Apa Saja Satu Dua Tiga Tidak Dibatasi Maka Ini Kembali Kepada Adat Dengan Catatan Adat Itu Tidak Bertentangan Dengan Agama Jadi Adat Itu Menjadi Hukum Ketika Adat Itu Tidak Bertentangan Dengan Agama Ya Itu Di Antara Perintian Maka Termasuk Ma'ruf Disini Kalau Begitu Al-Sunnah Orang Yang Waling Berhak Melakukannya Karena Ini Perintah Allah Ini Bahkan Yang Menjadi Apa Namanya Keunggulan Salah Satu Keunggulan Dalam Keimanan Akhlak Yang Mulia Akmal Muminina Imanan Ahtanhum Khuluqat Se Apa Namanya Akmal Paling Sempurnanya Kau Muminin Adalah Yang Paling Baik Akhlak Apakah Berikutnya Berakhlak Dengan Manusia Bergaud Dengan Yang Baik Nah Sehingga Disini Perlu Kita Ketahui Tata Krama Dalam Berbicara Tata Krama Di Dalam Bertindak Bedakan Antara Orang Tua Tokoh Dan Orang Muda Dan Rakyat Biasa Nabi Sendiri Mengatakan Apa Inna Min Ijlal Allah Ikram Dis Syaybat Muslim Sesungguhnya Di antara Bentuk Memuliakan Allah Azza Wajal Adalah Dengan Memuliakan Seorang Yang Sudah Beruban Sudah Tahu Dia Lebih Tua Daripada Saya Saya Ngomongnya Harus Hati Kalau Bisa Dengan Bahasa Yang Tinggi Tadi Ini Min Ijlal Allah Termasuk Kita Mengagungkan Allah Termasuk Kita Mengagungkan Allah Bahkan Nabi S.A.W. Mengancam Orang Yang Tidak Melakukan Itu Dengan Mengatakan Bukan Dari Kolongan Kami Bukan Dari Golongan Kami Seseorang Yang Tidak Mengasihi Anak-anak Kecil Dan Tidak Menghormati Yang Lebih Tua Yang Tua Nah Itu Perhatikan Ini Supan Santun Tata Kerama Dalam Bergaul Dengan Manusia Dengan Orang Tua Kita Perlu Bahasa Yang Lembut Bahasa Yang Enak Bahasa Kalau Bisa Yang Lebih Tinggi Tadi Demi Mengamalkan Hadis Rasulullah Tadi Juga Di Dalam Berbuat Di Depan Orang Tua Ya Misalnya Modal Duduknya Kita Sedang Duduk Depan Orang Tua Duduknya Begini Kakinya Begini Afan Ini Nggak Kelihatan Maksudnya Ini Kakinya Di Atas Wah Enggak Sopan Itu kan Adatnya Di Sini Iya Enggak Kalau Kita Di Sopan Orang Tua Misalnya Afwan Jat Kelihatan Di Orang Tua Gimana Pak Kira Bagaimana Menurut Antum Sopan Apat Tidak Sangat Sangat Bila Sopan Insya Allah Insya Allah Ini kursinya Jadi Nah itu Contoh Dalam Perilaku Kita pun Melihat Kita sedang Duduk Dengan Siapa Ya Perilaku Kita Kita perhatikan Ya Dan Begitu Juga Yang lain Ini kan Hanya Contoh Tentang Adat Itu Masing-masing Kita Mungkin Lebih Tahu Dan Juga Kita Perhatikan Mungkin Anak-anak Kita Nanti Itu Berakar Sekarang Kita Kita Ini dulu Hidup Di Masyarakat Umum Dan Berlaku Adat-adat Itu Dan Kita Sedikit Banyak Tahu Sehingga Kita Bisa Mengetahui Apa Yang Kita Lakukan Tapi Sekarang Anak-anak Kita Hidup Dimana Masyarakat Salafin Kalau Kita Tidak Mengajari Adat Itu Nanti Anak Kita Kepada Orang Umum Mau Jadi Apa Ya Santai Saja Dia Begini Duduknya Di Orang Umum Kamu Kok Begitu Emangnya Kenapa Kamu Hidupnya Dimana Di Masyarakat Itu Pantas Karena Memang Kita Sebagai Orang Tua Mungkin Tidak Mengajari Dan Dia Adat Bagaimana Di Umum Ya Bagaimana Berbicara Perlunya Kita Kita Apa Namanya Berpikiran Panjang Termasuk Dalam Tutur Kata Ya Dalam Tutur Kata Kalau Kita Tidak Juga Mengajari Yang Baik Sementara Dia Terbiasa Di Masyarakat Kita Nanti Dia Keluar Bahasanya Mungkin Bahasa Yang Aneh Sekali Di Masyarakat Umum Ini Orang Mana Lagi Pertanyaannya Nanti Jawabannya Di Pondok Besantren Titik Titik Berat Itu yang Dinilai Bukan Orangnya Tapi Pondoknya Nanti Dan Da'wahnya Nah Coba Kita Berpikir Yang Panjang Ya Jadi Sekali Lagi Untuk Apa Kita Koreksi Diri Kita Dan Generasi Kita Nanti Supaya Bisa Berakhlak Dengan Akhlak Al-Karimah Supaya Dirilai Oleh Allah Azza Wajal Dan Da'wah Semakin Membuahkan Hasil Betul-betul Dinilai Seperti Dulu Ya Orang-orang Nasrani Menilai Umat Islam Luar Biasa Nasrani Mereka Mengatakan Apa Wallahi Inna Ha'ula Afdal Minal Hawariyin Fima Balagana Demi Allah Itu mereka Para sahabat Nabi Itu Lebih utama Daripada Sahabat-sahabat Nabi Isa Sebagaimana Yang Sampai Berita Yang Bara Kami Ini Syahida Syahidun Min Ahliha Kalau musuh Mengeluarkan Pernyataan Seperti ini Itu Persaksian Dari Musuh Musuh Saja Persaksi Lawan Saja Mengakui Kan Begitu Apalagi Teman Nah Jadi Itu Bagaimana Mereka Para sahabah Radiyallahu Anhum Ajma'in Karena Nah Supan Santun Perilaku Kita Kadang-kadang Enggak Apa Namanya Enggak Sengaja Karena Kita Di rumah Kita Santai Santai Kadang-kadang Kaki Naik Di meja Ya kan Duduk Baca Sambil Kaki Naik Di meja Ya Karena Di rumah Kita Tapi Tanpa Sengaja Itu Anak Kita Kan Tau Giliran Ada Tamu Anak Kita Juga Ya Salam Naik Kakinya Di atas Meja Ya Itulah Itu Terkait Dengan Tata Kramadhan Ini Dengan Dengan Orang Tua Dengan Tetangga Dengan Masalah Tegur Sapa Salam Dan Lain-lain Kemudian Dengan Penguasa Para Pejabat Mereka Kan Juga Punya Etika Di Dalam Bergaul Di Dalam Menghadap Dalam Berkata Ya Dan Didapati Sebagian Komentar Mereka Ya Biasanya Kalau Seorang Pejabat Misalnya Seperti Saya Begini Meja Ya kan Berapa Kursi Di depan Itu Yang Pernah Antum Lihat Berapa Kursi Umumnya Paling Banyak Dua Ini Sebagian Ikhwan Datang Karena Suatu Kurang Berukurasi Datang Lima Akhirnya Ngambil Kursi Bagi Salah Itu Kesan Yang Tidak Baik Di Mata Siapa Orang Pemerintahan Kesannya Menggeruduk Menggeruduk Tau Tau Bahasa Ini Ini Karena Saya Orang Jawa Jadi Bahasanya Bahasa Jawa Menggeruduk Itu Ya Mengroyok Datang Barang Kayak Mau Apa Begitu Nah Itu Etika Dalam Menghadap Seorang Pejabat Kurang Baik Jadi Nanti Kalau Ada Utisan Salah Di Mau Begitu Sudah Satu Orang Dua Orang Cukup Dengan Pakaian Yang Rapi Dengan Bahasa Yang Enak Itu Semoga Menjadi Kesan Baik Tapi Kalau Sudah Begitu Ini Sudah Tarik Nafas Dulu Mungkin Mau Apa Ini Apa Salah Apa Salah Saya Mungkin Begitu Ya Nah Subhanallah Sudah Menghadap Berbicaranya Sebagian Sebagian Sampai Mengatakan Yang Dibahasanya Dibahasanya Dengan Pemerintah Aparat Dengan Camat Atau Apa Camatnya Itu Dianda Andakan Tahu Dianda Andakan Anda Ini Bagaimana Anda Ini Anda Sama Pak Camat Dianda Andakan Pak Camat Walaupun Mungkin Nggak Ngucap Tapi Mungkin Detak Jantungnya Semakin Mengeras Nafasnya Semakin Cepat Mestinya Bagaimana Pak Camat Kan Ngomongnya Kan Ngomongnya Camat Kami Ingin Apa Pertama Bersudah Rohmi Kemudian Sebetulnya Kami Punya Suatu Keperluan Mungkin Pak Camat Berkenan Memberi Waktunya Bada Kami Mungkin Ada Yang Lebih Alih Ngomong Seperti Ini Ya Perlu Dipilih Nah Ini Juga Sebelum Saya Lupa Mungkin Di antara Hal Utusan Utusan Salafi Orang Orang Perlu Dipilih Tidak Sembarang Orang 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 Yang Bisa Ngomong Dengan Baik Bisa Bersupan Santun Dan Tata Kerama Jangan Asa Sekarang Kamu Aja Pengalaman Ngomongnya Kayak Tadi Anda Anda Ya Pengennya Bahasa Indonesia Yang Sedikit Keren Tapi Tepat Yang Lebih Tidak Baik Lagi Ada Sebagian Ketika Ditanya Perannya Apa Sama Disini Ya Kalau Kejabat Ngomong Kebari Kita Kamu Ya Wajar Ya Karena Kita Jelata Biasa Tapi Subhanallah Ketika Yang Tidak Diterima Mengatakan Sampian Ini Kan Mestinya Tahu Tahu Sampian Bahasa Jawa Kalau Sini Enggak Tahu Apa Kira 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 Siak Ini Kuma Kalau Itu Terlalu Kasar Tapi Tidak Mungkin Tidak Tidak Tahu Bahasa Sunda Jadi Kira Kira Bagaimana Hal Hal Hasil Itu Tidak Tepat Ya Mau Mengatakan Anda Kamu Sampean Dan Apalagi Bahasa Sunda Ya Tidak Pas Perlu Bertutur Kata Sesuai Dengan Posisi Dia Sebagai Seorang Pejabat Yang Baik Kalau Pak Lurah Ya Pak Lurah Kalau Pak Bupati Ya Pak Bupati Bapak Bupati Ya Tapi Bapak Bupati Jangan Pak Saja Bapak Bupati Misalnya Dan Begitu Seterusnya Nah Dan Ini Seperti Yang Tadi Kita Katakan Bahwa Allah Menyuruh Nabi Musa Untuk Mengatakan Kepada Fir'aun Kata 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 Yang Lembut Kata Yang Lembut Jadi Bahasanya Diatur Bahasanya Diatur Perlu Supaya Memberikan Kesan Yang Baik Dan Memang Itu Sepantas Itu Yang Diajar Kenali Islam Begitu Pula Ya Ya Perilaku Perilaku Sikap Duduk Tadi Juga Perlu Kalau Di hadapan Pejabat Duduknya Begitu Pejabatnya Maju Begini Ternyata Duduknya Seperti Itu Ya Tidak Menyiratkan Suatu Akhlak Yang Mulia Di Dalam Duduk Atau Dalam Berbuat Nah Jadi Yang Inti Di Ini Kita Perlu Perhatikan Supan Santun Dan Tetak Rama Ya Bertemu Dengan Orang Ya Atau Menghadap Orang Tadi Siapa Orangnya Perlu Kita Perhatikan Apa Yang Semestinya Kita Lakukan Supaya Tidak Efek Kepada Da'wah Itu Yang Bahaya Kalau Berefek Kepada Kita Pribadi Itu Walaupun Tidak Baik Tapi Masih Lingkup Terbatas Tapi Kalau Efeknya Kepada Da'wah Dan Itu Yang Biasa Terjadi Justru Efek Kepada Da'wah Satu Orang Salah Karena Pribadi Yang Dinilai Oleh Orang Apa Santren Da'wah Ini Perlu Kita Menyadari Kemudian Juga Hal Yang Lain Yang Mungkin Dari Kekurangan Dari Pihak Luar Kadang Terjadi Kadang Terjadi Masalah Karena Memang Dari Memiliki Kekurang Kekurangan Nah Kita Perlu Perhatikan Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Sebagian Orang Itu Yang Apa Kita Katakan Yang Sofan Dia Senang Dengan Dengan Pemberian Senang Dengan Hal Yang Sejenis Itu Terjadi Di Suatu Tempat Dan Ini Terkait Dengan Ada Pula Suatu Transaksi Misalnya Di Sebuah Desa Mestinya Aturan Di Desa Itu Dalam Transaksi Yang Melibatkan Aparat Desa Mereka Mendapatkan Sekian Persen Aturan Itu Berlaku Seperti Itu Misalnya Ini Terjadi Kemudian Ternyata Kita Tidak Tau Atau Kita Tidak Mau Tau Misalnya Nah Hal Yang Seperti Ini Akhirnya Terjadi Dan Mereka Sangat Benci Lepas Ini Sekarang Kita Tidak Bicarakan Hal Suap Suap Lain Tapi Ini Bukan Suap Tapi Ada Disitu Berlaku Seperti Itu Nah Subhanallah Ternyata Di Suatu Tempat Terjadi Masalah Dengan Da'wah Sebabnya Ini Ketika Mereka Mengungkapkan Juga Tidak Enak Ya kan Ketika Ingin Tau Kita Apa Sebabnya Masa Mereka Ngomong Ya Salahnya Kamu Tidak Memberi kami Gini Gini Tidak Menjadi Kebiasaan Mereka Itu Subhanallah Setelah Itu Lancar Segala Urusan Lancar Segala Urusan Nah Ini Ini Ya Coba Kita Perhatikan Apa Yang dilakukan Rasulullah Tadi Dalam hal Apa Taklif Kita Melihat Orang Orang Modelnya Begini Sudah Ya Kita Beri Hal-hal Tertentu Supaya Melunakkan Dia Ya Karena Di antara Kesan Yang Juga Dilihat Orang Ini Orang Orang Ini Kalau Datang Kesini Aparat Bisa Hanya Kalau Ada Keperluan Saja Kalau Butuh Bantuan Baru Kesini Kalau Tidak Tidak Pernah Apa Terkesan Begitu Makanya Kita Jangan Begitu Perlu Pada Momentum Tertentu Mungkin Lebaran Terkasih Pak Burahnya Pak Ertinya Bingkisan Ada Akekoh Kurban Kita Kasih Bingkisan Ya Siapa Tahu Itu Melunakan Dan Itu Jaks Perapa Dengan Yang Dilakukan Rasulullah S.A.W. Seperti Yang Tadi Kita Sebutkan Nah Ini Salah Satu Cara Untuk Apa Jak Lief Melunakan Kolbu Orang Nah Perhatikan Hal tersebut Perlu Kita Perhatikan Supaya Ini Mungkin Menjadi Sebab Cairnya Hubungan Antara Salafiin Dengan Masyarakat Bada Umumnya Yang Belum Kenal Dengan Da'wah Begitu Tegur Sapa Dan Komunikasi Sederhana Ya Saya Kira Di Masyarakat Disini Sunda Ataupun Jawa Orang Ketika Di Tegur Atau Di Sapa Sedikit Saja Itu Sudah Sudah Memandang Baik Sudah Punya Kesan Nah Tapi Beda Hanya Kalau kita Jalan Lewat Lewat Saja Dia Lewat Diam Saja Salam Tidak Ngomong Tidak Akhirnya Terlihat Sebagai Sosok Yang Angkuh Karena Mereka Itu Sudah Punya Sukian Banyak Tanda Tanya Di Sekarang Banyak Air Yang Mengalir Banyak Aliran Aliran Yang Macem Macem Sekali Yang Aliran Apa Ini Sekian Banyak Tanda Tanya Buka Komunikasi Ringan Dengan Mereka Salam Walaupun Sebetulnya Itu Basah Basih Kita Tahu Misalnya Dia mau Kesawah Kesawah Pak Tidak Apa Sudah Tahu Tanya 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 Untuk Melunakan Untuk Melunakan Hubungan Tanya Yang Seperti Itu Tanya Masalah Berangkat Kerja Pak Sudah Tahu Sebetulnya Kita Tanya 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 Masalah Jangan Dia Temannya Seperti Itu Tanya 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 Ini Komunikasi Ringan Yang Nanti Akan Mencairkan Hubungan Mungkin Satu Saat Dia Dekat Dengan Kita Dekati Oh Pak Saya Punya Majalah Kalau Bapak Suka Baca Saya Baca Bapak Dipinjem Atau Saya Beri Hadiah Begitu Komunikasi Ringan Seperti Ini Kalau Kita Tidak Lakukan Menambah Bukan Hanya Aneh Terkadang Serem Sebagian Kita Kita Penampilannya Macem-macem Ada yang Seperti Saya Tinggotnya Sedikit Ada yang Tinggotnya Banyak Ada yang Macem-macem Sebagian Akhirnya Nampak Kalau Diam Saja Nampak Serem Akhirnya Padahal Hakikatnya Dia orang Yang Sangat Lembut Hakikatnya Dia orang Sangat Lembut Kolmunya Sangat Lunak Tapi Orang Melihat Ya Beda Karena Dia Tidak Pernah Bergaul Nah Tapi Kalau Dia Sedikit Demi Sedikit Mencairkan Dengan Tegur Sapa Sedikit Ngobrol Semuanya Itu Akan Larut Ya Kalau orang Sudah Suka Orang Sudah Suka Berbagai Kesalahan Yang Kita Lakukan Akan Mudah Dimaafkan Iya Kan Tapi Kalau Orang Sudah Tidak Suka Kemudian Memandang Aneh Yang Tidak Salah Pun Bisa Dianggap Salah Ya Kata Orang Arab Mata Mata Ini Kalau Sudah Mata Yang Ridha Senang Melihatnya Aib Aib Yang Ada Padanya Mata Ini Seolah Tidak Melihatnya Tumpul Ya Kalau Sudah Senang Sama Dia Ya Ada Ininya Ada Itunya No Problem Sudah Karena Aibnya Sudah Tidak Terlihat Tapi Mata Yang Benci Yang Marah Akan Menampakkan Kejelekan Kejelekan Aib Sedikit Tajam Ini Aibnya Itu Aibnya Teremat Sekali Matanya Tajam Sekali Ya Apa Berbahasanya Kalau Dibahasa Kita Ini Gajah Di Pelupuk Mata Kurang Lebih Seperti Itu Nah Ketika Masyarakat Ini Baik Dengan Kita Baik Dengan Mereka Maka Kita Sebagai Manusia Yang Tidak Luput Dari Kesalahan Dan Kekeliruan Akan Mereka Abaikan Tapi Ketika Kita Ini Jauh Dari Mereka Dan Kita Tidak Punya Hubungan Baik Dengan Mereka Ya Akan Disoroti Terus Kita Ini Akan Disoroti Terus Dan Yang Tidak Salah Akan Dijadikan Permasalahan Begitu Jadi Kembali Kepada Hal Yang Tadi Ketika Ada Kekurangan Dari Pihak Mereka Ya Perlu Kita Maafkan Ya Perlu Kita Lihat Dia Itu Senengnya Apa Supaya Kita Bisa Menjalin Hubungan Yang Baik Kemudian Terkadang Kesalahan Itu Dari Kita Yang Memang Betul Kesalahan Memang Betul Kesalahan Sebagai Koreksi Saja Sebagai Koreksi Saja Dan Ini Mungkin Terjadi Bada Kita Atau Tidak Terjadi Terkadang Kita Misalnya Dalam Hal Apalagi Sudah Menjadi Masyarakat Seperti Ini Dalam Urusan Misalnya Sampah Sampah Itu Kan Problem Kita Tidak Peduli Ada Sungai Ada Apa Buang Sampah Sembarangan Di Tempat Masyarakat Umum Masyarakat Umum Di Perumahan Misalnya Orang Sini Saja Kan Patungan Untuk Murhi Sampah Dia Enak Saja Dari Tempat Lain Buang Sampah Disitu Atau Dia Masyarakat Sana Buang Sampah Sembarangan Akibatnya Kekita Ini Perlu Kita Perbaiki Jangan Sampai Kemudian Timbul Masalah Dan Itu Memang Karena Salahnya Kita Itu Memang Karena Salahnya Kita Demikian Juga Misalnya Di Selim Kita Ini Tempat Orang Masyarakat Umum Artinya Bukan Milik Mahat Ya Segedar Mengingatkan Juga Misalnya Kita Punya Ternak Misalnya Itu Kadang Jadi Problem Ternyata Kesana Jadi Masalah Disana Kita Kurang Menjaga Ternak Kita Akhirnya Jadi Masalah Dengan Orang Awam Ya Dan Ini Juga Terjadi Yang Seperti Ini Bahan Koreksi Untuk Kita Semua Ini Perlu Kita Perhatikan Baik Kita Hidup Di Masyarakat Umum Di Tengah Tengah Amerika Atau Kita Menyindiri Di Suatu Komunitas Lalu Sunnah Kemudian Alhamdulillah Hal lain Mungkin Yang Perlu Kita Perhatikan Dan Maksudnya Penutup Mungkin Hal-hal Yang Perlu Kita Lakukan Ya Yang Sebetulnya Nabi Juga Anjurkan Dan Itu Sangat Baik Dalam Pandangan Islam Dan Juga Masyarakat Misalnya Dalam Urusan Apa Menjemah Orang Sakit Tetangga Kita Teman Kita Misalnya Juga Mengurus Jenazah Ya Misalnya Juga Kerja Bakti Misalnya Hal-hal Yang Itu Boleh Nah Ini Kita Harus Punya Partisipasi Dalam Hal Itu Ya Karena Apa Karena Kita Dalam Hal Yang Sifatnya Agama Kita Nggak Bisa Mengikuti Sesuatu Yang Pertentangan Dengan Agama Ikut Acara Bid'a Ini Keyakinan Terkait Dengan Masyarakat Yang Sebenarnya Tinggal Dijelarkan Saja Maaf Saya Keyakinannya Tidak Demikian Untuk Yang ini Saya Nah Ini Hal Yang Perlu Demi Menjalankan Hubungan Yang Baik Supaya Mereka Melihat Da'wah Ini Da'wah Yang Baik Begitu Juga Memberikan Salam Kepada Orang Salam Kepada Mereka Itu Hal Tentunya Yang Baik Juga Dan Itu Anjuran Rasulullah Untuk Menebarkan Salam Demikian Pula Yang Tadi Saya Sebutkan Yang Ditalif Dengan Pemberian Pemberian Itu Juga Perlu Mungkin Dari Pribadi Kita Atau Mungkin Atas Nama Pondok Dari Pribadi Kita Atau Atas Nama Pondok Kita Dulu Yang Di Orang Masyarakat Pada Umum Kita Saling Memberi Itu Biasa Kita Punya Kelebihan Kita Tetangga Kita Ada Kelebihan Makanan Kita Berikan Ya Tetangga Diri Kanan Nah Apalagi Kita Sebagai Seorang Selat Di Alus Sena Itu Punya Kelebihan Makanan Bukan Sisa Makanan Ya Kalau Perlu Tidak Lebih Pun Kita Beri Ketangga Kiri Kanan Kita Ya Sebagai Pribadi Kita Apalagi Mungkin Dari Pondok Ini RT Bengkisan Dari Pondok Ya Karena Mau Lebaran Misalnya Hal Yang Perlu Hal Yang Seperti Ini Insya Allah Banyak Berikan Faedah Demikian Beberapa Hal Yang Perlu Kita Sebutkan Dan Sekali Lagi Mungkin Ada Hal Yang Belum Tersampaikan Dari Hal Yang Semacam Itu Dan Juga Seperti Yang Saya Katakan Ini Adalah Sebagiannya Ro'yu Dari Kita Dan Mungkin Saya Salah Namun Alakulihal Semoga Itu Benar Dan Ini Kami Perbincangan Dengan Berapa Asa Tidak Semoga Bermanfaat Bagi Dakwah Kita Di masa Yang Datang Selanjutnya Disini Ada Beberapa Pertanyaan Terkait Dengan Sebagiannya Materi Kita Yang Kita Bisa Jawab Insya Allah Kita Jawab Yang Tidak Bisa Kita Mohon Maaf Tidak Menjawab Apa Hukumnya Menjawab Adan Yang Dikumandangkan Dua Kali Pada Hari Jumat Sementara Yang Disyaratkan Adan Pada Hari Jumat Hanya Satu Adan Dua Kali Pada Hari Jumat Ini Disilapkan Di antara Ulama Rahimahumullah Artinya Disilapkan Disini Mau tetap Dipertahankan Atau Tidak Ya Karena dulu Uthman Jelas Yang Memulai Dan itu Ditakrir Oleh para sahabat Yang ada ketika itu Sehingga kita Tidak Mengatakan Itu Bid'a Tidak Karena para sahabat Ketika itu Melakukannya Yang Menyetujui Yang dilakukan Uthman Sehingga Kita katakan Bahwa Ulama Berbeda pendapat Apa tetap Mau dipertahankan Atau Tidak Namun Terkait dengan Menjawab Allah Yang pernah Saya Baca Semoga Saya tidak Salah paham Dari apa Yang dibaca Bahwa Ketika Kita Meyakini Yang Lebih Utama Adalah Hanya Satu Kali Seperti Yang dulu Dilakukan Rasulullah Maka Itu Saja Yang Kita Jawab Namun Bisa Jadi Ulama Yang Lain Atau Pendapat Yang Lain Juga Mengatakan Perlu Dijawab Ketika Itu Memang Dipandang Perlu Dilakukan Allah 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 Alhamdulillah Pertanyaan berikutnya Ada Seseorang Salah di Masjid Hawal Kemudian Orang ini Menemukan Di dalamnya Ada Buku-buku Syiah Kemudian Dia Menunggu Hingga Tidak ada Orang Yang Tidak ada Orang Lalu Nunggu Hingga Tidak ada Orang Lalu Mengambil Buku tersebut Rumahnya Kemudian Dibakarnya Apakah Tindakan Yang Tepat Sementara Orang ini Menginginkan Kebaikan Agar Tidak Sesat Apakah Tindakan Termasuk Perbuatan Mencuri Dia Pertimbangkan Disini Dengan Kaedah Yang tadi Disebutkan Ibn Taimiyah Rahimullah Apakah Ini Menimbulkan Kemungkaran Yang lebih Atau Tidak Jelas Itu Suatu Yang Mungkar Dan Ulama Mengatakan Boleh Menghancurkan Buku-buku Beda Dan Tidak ada Kewajiban Mengganti Tidak ada Kewajiban Mengganti Tinggal Disini Diperhatikan Dari sisi Apa Akibatnya Kalau Akibatnya Tenang-tenang saja Tidak ada Masalah Tidak apa-apa Ambil Bakar Kalau Tidak ada Akibat-akibat Yang Membahayakan Tapi Kalau Seperti itu Kemudian Orang-orang Langsung Menyangkau Ini Tidak lain Kecuali Fulan Disini Yang model Seperti ini Hanya Fulan Maka Kemudian Mungkin Dipasang CCTV Nanti Kalau Terbukti Akhirnya Akan Dihakimi Sehingga Terjadi Hal-hal yang Membahayakan Buat dia Nah Ini Perlu Dipertimbangkan Ini Perlu Dipertimbangkan Sehingga Kalau Nampaknya Berbahaya Besar Dia Tidak Lakukan Tapi Dia Pakai Cara Lain Tidak Kemudian Berhenti Perlu Kita Dekati Misalnya Sebagian Tamir Yang Berpengaruh Sedikit Demi Sedikit Kita Kasih Pengertian Karena Yang Namanya Syiah Jeleknya Jelas Ya Masa Seseorang Memandang Tidak Jelek Ketika Seorang Menuduk Para Istri Nabi Sebagai Pelacur Siapa Yang terima Gak Ada yang Terima Mengkafirkan Para sahabat Siapa Yang terima Gak Ada yang Terima Kecuali Mereka Makanya Perlu Ini Juga Salah Satu Strategi Tadi Dekati Sebagian Tamir Kita Beritahu Dengan Mendekatan Mendekatan Tentang Siapa Dan Apa Itu Siah Nanti Mereka Yang Akan Berbuat Tanya Berikutnya Apa Maksud Dari Sudah Tidak Ada Kekhawatiran Dari Berjemaah Ya Mungkin Tadi Kurang Saya Jelaskan Kekhawatiran Yang dimaksud Yang Kekhawatiran Untuk Diwajibkan Karena Dengan Wafatnya Nabi Syariat Sempurna Dan Dengan Wafatnya Nabi Sudah Tidak Lagi Turun Wahyu Sehingga Hukum Tetap Pada Salat Tarawih Hukum Ya Sunnah Ya Tapi Ketika Di zaman Nabi Terus Dilakukan Nabi Khawatir Nanti Akan Diwajibkan Karena Masa Masa Itu Adalah Masa Tashri Penetapan Syariat Sehingga Bisa Awalnya Itu Sunnah Kemudian Berubah Menjadi Wajib Nah Ini Yang Nabi Khawatirkan Nah Dengan Meninggalnya Nabi Jelas Hukum Sudah Tetap Sehingga Oleh karena Itu Kemudian Umar Menyerukan Untuk Salat Tarawih Berjamaah Secara Terus Menerus Ada Akhwat Yang punya Teman Non-Muslim Temannya Itu Selalu Mengikuti Kegiatan Orang-orang Muslim Saat Di Sekolah Sikap Seperti Apa Yang Harus Ditunjukkan Dan Bagaimana Cara Berda'wah Kepadanya Kalau Itu Menunjukkan Ketertarikan Dia Kepada Islam Menunjukkan Ketertarikan Dia Kepada Islam Maka Perlu Kita Dakwahi Sedikit Demi Sedikit Ya Perlu Kita Berikan Masukan-masukan Ilmiah Bagi Orang Yang Mampu Ingat Bagi Orang Yang Mampu Ya Kalau Yang Tidak Mampu Nanti Malah Terpengaruh Olehnya Bagi Yang Mampu Dan Ingat Semuanya Ini dilakukan Dengan Penuh Kehati-hatian Dengan Sangat Ekstra Hati-hati Karena Tidak Jarang Terjadi Seorang Yang Awalnya Itu Ingin Menasihati Tapi Malah Larut Makanya Disini Seperti Yang Saya Katakan Butuh Kemampuan Ya Untuk Sedikit Demi Sedikit Memberitahu Dia Tentang Ajaran-ajaran Yang Benar Kalau Ini Memang Menunjukkan Ketertarikan Dia Kepada Islam Dan Sikapi Dengan Sikap Yang Baik Karena Allah Azzawajal Mengatakan Apa La Yanhakum Allah Anil Lathina Lam Yukatilukum Fid Din Walam Yukhrijukum Mindiarikum Antabarruhum Matuksitu Ilaih Allah Tidak Melarang Kalian Untuk Apa Untuk Berbuat Baik Kepada Mereka Dan Berbuat Adil Kepada Mereka Siapa Mereka Itu Orang Orang Kafir Yang Tidak Memerangi Kalian Karena Agama Walam Yukhrijukum Mindiarikum Dan Tidak Mengusir Kalian Dari Negeri Negeri Kalian Nah Kalau Ini Dari Jenis Orang Ini Maka Allah Membolehkan Kita Perbuat Baik Adil Dan Baik Jadi Mudah-mudahan Dengan Itu Dia Masuk Islam Seperti Nabi Terhadap Seorang Yahudi Yang Suka Memantu Nabi Ketika Dia Sakit Dijengok Oleh Nabi Sampai Apa Akhirnya Dia Pun Masuk Islam Dan Wafat Di Atas Islam Selanjutnya Ada Alat-alat Rajah Memisir Setan Di Kos-kosan Seorang Teman Adat Seperti Apa Yang Harus Dilakukan Sedang Untuk Bertemu Dengan Pemilik Kos Adalah Perkara Yang Sulit Apakah Solat Di ruangan Yang Ada Rajah Itu Menjadi Perkara Yang Makruk Kalau Dia Tentu Maksudnya Solat Kalau Dia Mungkin Disitu Solat Dia Singkirkan Singkirkan Disini Punya Dua Makna Kalau Maknanya Artinya Memberangus Menghancurkan Ini Pertimbangan Tadi Pertimbangan Apa Akibat Daripada Itu Kalau Kira-kira Dia ada Masalah Hancurkan Bakar Tapi Kalau Kira-kira Ada Masalah Akhirnya Dia Diusir Dari Kos-kosannya Padahal Masih Setengah Tahun Sudah Bayar Lengkap Mau Diminta Tidak Boleh Ini Pertimbangan Mudarat Yang Seperti Ini Maka Dia Singkirkan Yang Sifat Sementara Dan Solat Di tempat Itu Tetap Sah Walaupun Misalnya Belum Disingkirkan Tetap Sah Mengenai Hajar Kalau Zaman Dahulu Para sahabat Dihajar Oya Rasulullah Ketika Itu Kau Muslimin Berada Bada Satu Pemahaman Sehingga Hajar Bermanfaat Bagi Mereka Ada pun Zaman Sekarang Orang Yang Dihajar Malah Mereka Banyak Mengikut Dan Enjoy Sama Enjoy Saja Tanpa Merasa Salah Metode Apa Yang Tepat Seperti Yang Saya Katakan Tadi Hajar Punya Tujuan Tujuan Sekarang Kita Menghajar Dia Apa Tujuannya Ada Kalanya Karena Menghukum Ada Karena Supaya Dia Tau Ada Kalanya Kita Menjaga Diri Kita Dari Kejahatan Dia Iya Kan Nah Mau Dia Enjoy Kata Dia Di Dalam Soal Dengan Temen Temennya Tidak Ada Masalah Saya Tetap Menjaga Diri Dari Dia Karena Tujuannya Apa Saya Tidak Mau Terpengaruh Dia Tapi Tapi Tujuan 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 Misalnya Untuk Mengubati Dia Misalnya Seorang Ayah Kepada Anak Diusir Anak Itu Pergi Kamu Kenapa Karena Kamu Begini Dan Begini Zaman Sekarang Diusir Sebagian Anak Kebetulan Saya Bebas Ya Tidak Lagi Diawasi Oleh Orang Tua Saya Nah Ini Sebagian Masya Mengatakan Jangan Diusir Jangan Diusir Perbaiki Dengan Cara Yang Lain Jadi Disini Ya Hajar Itu Tetap Berlaku Ya Pada Apa Namanya Ini Sesuai Dengan Tujuannya Kemudian Juga Seperti Yang Saya Katakan Bisa Jadi Apa Sifatnya Kuli Bisa Jadi Sifatnya Jut'i Mana Yang Maslah Jadi Apa Yang Disebutkan Bahwa Zaman Ini Zaman Seperti Ini Zaman Dulu Seperti Itu Tidak Kemudian Menghilangkan Syariat Hajr Tidak Tinggal Tempatkan Barat Tempatnya Yang Tepat Ada Sebuah Lembaga Pendidikan Al-Sunnah Mengajukan Mengajukan Legalisasi Pada Pemerintah Sehingga Lulusan Dari Lembaga Tersebut Memperoleh Ijazah Ada Beberapa Persyaratan Yang Ditentukan Oleh Pemerintah Selanjutnya Seiring Yang Berjalannya Waktu Akhirnya Persediaan Dana Menipis Oh Ini Kurang Hal Kulihal Yang Masalah Seperti Ini Perlu Diterbicahakan Yang Sebetulnya Dalam Pendidikan Kita Harus Terbetul Melihat Kepada Inti Daripada Suatu Pendidikan Ya Artinya Apa Ya Ini Kata Orang Arab Terbiah Bima'nal Galimah Ya Ini Pendidikan Yang Betul Betul Pendidikan Bukan Kita Sebagai Al-Sunnah Ya Ini Memperhatikan Lembaga Pendidikan Sementara Makna Pendidikan Dan Ruh Daripada Pendidikan Itu Dia Terwujud Nah Jangan Sampai Ini Insyaallah Bisa Dipahami Nah Terkadang Seorang Perhatikan Lembaga Pendidikan Atau Fisik Pendidikan Sementara Ruh Dan Tarbiah Dimana Kalimah Tidak Terwujud Maka Menjadi Sia Sia Jadi Sia Sia Kita Yang Lebih Perhatikan Justru Adalah Tarbiah Dimana Kalimah Betul Terbiah Dan Ulama Al-Sunnah Wal-Jamaah Dari Dulu Hingga Kini Ya Mereka Sangat Memperhatikan Ma'ana Daripada Tarbiah Itu Sendiri Sehingga Walaupun Tarbiah Mereka Itu Ibaratnya Tidak Punya Legalisasi Dari Pemerintah Belajarnya Di bawah Pohon Duduknya Di atas Pasir Dulu Zaman Syekh Mugbil Seperti Itu Tapi Keluar Dari Sana Para Ulama Besar Karena Ini Betul Betul Tarbiah Dimana Kalimah Betul Betul Itu Tarbiah Yang diperhatikan Bukan Sekedar Baju Luarnya Bukan Lembaga Pendidikannya Tapi Inti Dan Ruh Daripada Pendidikannya Nah Ada pun Masalah Ijasa Itu kan Keperluan Iya kan Atau Ketidakperluan Kalau itu Suatu Keperluan Dan Memang Dia Perlukan Ada Cara Cara Yang Dengannya Bisa Seseorang Memperolehnya Tanpa Melakukan Hal-hal Yang Akhirnya Akan Menjurumuskan Suatu Lembaga Pendidikan Kepada Hal-hal Yang Ia Tidak Bisa Lepas Darinya Jadi Pelanggaran 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 Syari Nah Ini Yang Harus Perhatikan Ada Kalanya Seseorang Kemudian Yang Apa Namanya Lebih Menitikberatkan Pada Lembaganya Akhirnya Dia Terseret Dalam Banyak Hal-hal Yang Berkentangan Dengan Syariat Nah Ini Tidak Baik Tentunya Ini Yang Pandangan Saya Tapi Kalau Saya Pribadi Seperti Yang Saya Katakan Masalah Belajar Intinya Pada Pendidikannya Masalah Ijazah Itu Tergantung Kepada Keperluan Dan Kebutuhan Diperoleh Banyak Cara Memperolehnya Cari Cara Yang Paling Sedikit Atau Bahkan Kalau Bisa Tidak Ada Mukhalafah Walaupun Itu Mungkin Tidak Bisa Tapi Paling Sedikit Memperkecil Begitu Itu Intinya Dalam Pandangan Saya Wallah Bisa Jadi Benar Bisa Jadi Salah Apakah Yang Dimaksud Dengan Apa Namanya Sururi Boleh Boleh Hadir Dalam Dawrah Yang Pengisinya Ulama Sunnah Tetapi Menyelenggarakan Dari Orang Orang Sururi Ini semua Pertanyaan Boleh dibaca Alakulihal Ya Kalau Sururi Itu Adanya Nisbah Kepada Muhammad Surur Atau Pengikutnya Ini Tentang Penamaan Mungkin Bisa Jadi Beda Pendapat Dinamakan Sururi Atau Bukan Tapi Yang Perlu Kita Perhatikan Disini Adalah Banyak Diantara Orang Orang Yang Berbaju Salafi Tapi Sesungguhnya Mereka Adalah Hizbi Mereka Adalah Hizbi Tidak Sedikit Dari Mereka Itu Turasi Yang Berloyal Kepada Hiaud Turasi Atau Mengikuti Halabi Halabiyin Atau Ma'ribiyin Ya Mengikuti Pemahaman Pemahaman Mereka Kemudian Juga Membila Mereka Memfasilitasi Mereka Banyak Dari Hizbiin Turatiin Orang-orang Turati Itu Yang Saya melihat Banyak Dan Mereka Mengatasnamakan Sebagai Abu Sunnah Dan Salabi Tapi Pada Kenyataannya Seperti Itu Nah Bagaimana Menghadiri Pengajian Yang Diadakan Mereka Tapi Dari Syekh Al-Sunnah Saya Pernah Dengar Dari Ustaz Muhammad Sewet Hafidullah Dia Bercerita Apa Yang Difatwakan Oleh Syekh Muhammad Bin Hadi Al-Madhali Ketika Beliau Berkunjung Di rumahnya Dia Mengatakan Tidak Boleh Menghadiri Kenapa Karena Akan Memperbanyak Dan Menguatkan Mereka Dan Memang Sebetulnya Kalau Tujuan Kita Ini Hanya Mengetahui Isi Daripada Kajian Alhamdulillah Banyak Sarana Iya kan Banyak Sarana Tapi Menghadiri Itu Saya Mengatakan Jangan Iya Itu Yang Beliau Sampaikan Ketika Itu Dan Saya Dengar Apakah Berbuka Dengan Sari Kurma Kurma Yang Cair Sama Dengan Kurma Biasa Ya Ada Kesamaan Tapi Juga Ada Perbedaan Allah Ma'alam Disini Kalau Mau Ganjil Menghitungnya Bagaimana Allah Ma'alam Satu Botol Dua Botol Atau Satu Sendok Dua Sendok Allah Ma'alam Seseorang Yang Telah Menunjuk Menunjukkan Temannya Kepada Hidayah Dan Teman Tersebut Mengikutinya Mengenal Islam Dan Mengenal Sunnah Kemudian Temannya Tersebut Di Kemudian Hari Futur Dan Balik Lagi Kepada Asalnya Dulu Sebelum Mengenal Hidayah Apakah Seseorang Yang Telah Menunjukkan Kejalan Hidayah Tersebut Gugur Mendapat Tengahutamaan Berupa Unta Merah Insya Allah Tidak Karena Bagaimanapun Kembalinya Dia Merupakan Asar Bekas Daripada Dianya Dulu Insya Allah Tidak Bagaimana Cara Berda'ah Kepada Orang Tua Yang Tinggal Di Suatu Kampung Yang Tidak Ada Ustaz Sedangkan Saya Jauh Dari Mereka Bolehkah Jika Saya Meminta Untuk Menonton Siaran Khususus Da'wah Di TV Tidak Usah Ya Beri Fasilitas Yang Lain Banyak Fasilitas Alhamdulillah Buku Bisa Buletin Bisa Manjala Bisa Sidi Bisa Apakah Jalat Yang Dilakukan oleh Ahmad Dida Benzakir Naik Itu Perbuatan Yang Benar Karena Kenyataannya Banyak Orang Yang Masa Islam Sebab Itu Jika Kita Batil Mohon Menjelaskan Saya Kurang Mengikuti Tentang Debatnya Merita Itu Dan Yang sedikit Saya tahu Tentang Ahmad Dida Terutama Dia terkadang Menakwilkan Sifat-sifat Allah Karena Mungkin Dia tidak terdiri Di atas Mana Calus Sunnah Sehingga Ketika Terpepet Bicara Tentang Sifat-sifat Allah Akhirnya Dia Ta'wil Jadi Yang Seperti Ini Ini Khalatu Amalan Salihah Wa Akhar Sayyihah Di Satu Sisi Ketika Membanta Orang-orang Nasara Ya Ada Benarnya Di Sebagian Bandahan-bandahannya Tapi Di Di Sebagian Yang Lain Seperti Ini Nah Jadi Tentunya Ya Yang Kita Harapkan Bahwa Seorang Berdialog Dengan Mereka Dengan Dialog Ala Ahli Sunnah Mana Calus Sunnah Seperti Bintai Miyah Dengan Kitabnya Aljawab Sahih Atau Seperti Al-Qayyim Dengan Bukunya Hidayat Al-Hayara Nah Mestinya Seperti Itu Nah Malakul Hal Bisa dicari Bagaimana Pendapat Para ulama Saya sendiri Belum tahu Ya Tapi Itu Sedikit Yang Saya Tahu Bagaimana Menasadi Yekwan Yang Yang Dia Sudah Mengaji Tapi Dia Pilih Dalam Beramal Misalnya Amalan Ini Kurang Besar Pahalanya Dan Dia Beranggapan Hanya Jihad Saja Yang Pahalanya Besar Terus Sekarang Tidak Beramal Karena Tidak 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 Berat Kalau Begitu Nabi Mengatakan Semangatlah Pada Sesuatu Yang Manfaat Bagi Kamu Dalam Bandangan Orang Tidak Bisa Jadi Itu Sesuatu Yang Besar Di Sisi Allah Bukankah Kita Pernah Mendengar Hadith Seseorang Masuk Surga Karena Apa Menyingkirkan Sebuah Gangguan Dijalan Bahkan Seorang Pelacur Diampuni Dosanya Karena Menolong Seekor Anjing Kehausan Ya Karena Menolong Seekor Anjing Kehausan Jadi Jangan Dianggap Amalan Amalan Yang Nampaknya Ringan Akhirnya Ditinggalkan Dengan Alasan Nunggu Jihad Kapan Ini Jihad Yang Dateng Dateng Ya Jangan Begitu Sekarang Jahit Nafsat Berjihad Berjihad Melawan Hawa Nafsu Sekarang Dan Jihad Jihad Yang Lain Yang Sudah Ada Saya Melihat Sebagian Ikhwan Yang Sering Debat Sana Debat Sini Dalam Media Jaring Sosial Facebook Apakah Cara Da'wah Yang Seperti Ini Baik Ya Seperti Yang Tadi Saya Katakan Debat Ini Ada yang Baik Ada yang Buruk Dan Subhanallah Kebanyakan Yang Ada di Facebook Facebook Tidak Baik Ya Yang Pernah Saya Baca Ya Mungkin Ada yang Baik Masya Allah Mungkin Tapi Subhanallah Banyak Disitu Unsur Unsur Apa Alintifor Linnafs Menang Menangan Dan Subhat Subhat Ya Membuat Geram Membuat Panas Membuat Suasana Semakin Mencekam Barangkali Disana Sini Sebetulnya Adem Apalagi Di pucuk Gunung Seperti Ini Tapi Dia Bisa Keringetan Karena Apa Membaca Berbagai Macam Status Dan Komentar Yang disitu Subhanallah Kalau Kita Baca Buku-buku Akidah Akidah Tahawayah Menyebut Seperti itu Kita Tidak Akan Debat Dalam Agama Allah Ini Ya Imam Ahmad Rahimah Allah Juga Menyebutkan Dalam Usul Sunnah Hal Itu Sekian Banyak Ulama Menyebutkan Tidak Dapat Tidak Dapat Dan Itu Dimasukkan Dalam Pokok Pokok Akidah Nah Kenapa Ini Debat Yang Batil Cara Cara Yang Tidak Baik Yang Terkadang Dari Debat Debat Itu Justru Menimbulkan Subhat Subhat Dan Ini Yang Dikatakan Ulama Seperti Ibnu Abil Iz Rahimah Allah Dia Menyebutkan Begitu Lontarkan Kata Kata Yang Itu Ternyata Subhat Terhadap Adul Hak Sekian Banyak Subhat Subhat Adul Batil Justru Tidak Dikomentari Subhat Yang Taksir Tidak Dikomentari Dibiarkan Ya Tapi Al-Sunnah Wal-Jamaah Yang Sedikitpun Tidak Pernah Berkomentar Malah Dikata Katain Ini Dan Itu Apa Ini Ini Debat Yang Dilatih Yahshan Ya Ini Akan Memunculkan Berbagai Macam Hal Yang Jelek Baik Di Inter Salaf Yin Dan Juga Dilihat Oleh Umumnya Ya Dilihat Oleh Umumnya Terkadang Kita Mendengar Sebagian Syekh Mengatakan Orang-orang Abu Batil Saja Bisa Menyembunyikan Persesan Di Inter Mereka Tapi Subhanallah Yang Dikatakan Selafi Malah Ya Ibarat Pakaian Corong Mengumumkan Perselisian Mereka Ya Allah Ya Beginikah Yang Diajarkan Para Ulama Kita Jaring Sosial Yang Namanya Facebook Ini Berbahaya Mudaratnya Lebih Banyak Daripada Manfaatnya Ya Mungkin Di Beberapa Majlis Saya Pernah Ditanya Tentang Facebook Saya Pernah Saya Jawab Saya Pernah Baca Seorang Kafir Para Kubama Saja Melarang Anaknya Untuk Masuk Dalam Facebook Kenapa Tentunya Karena Dia Tau Betapa Jeleknya Ada Kulihal Saya Diham Mengatakan Haram Begitu Tidak Kecuali Kalau Ada Ulama Yang Mengatakan Begitu Dan Adilahnya Kuat Saya Baru Mengikuti Begitu Tapi Seperti Yang saya Katakan Bahwa Motorotnya Banyak Ya Berhati-hati Apalagi Dalam Kancah Perdebatan Ini Hati-hati Itu Tidak Baik Waktu Yang Kita Gunakan Untuk Hal Yang Baik Lebih Manfaat Daripada Sibuk Sedikit-sedikit Menengok Status Dan Berkomentar Ya Di jalan Buka Statusnya Bangun Tidur Buka Statusnya Mau Tidur Buka Lagi Ya Subhanallah Yang biasa Seperti itu Kalau Ketinggalan HP Smartphone Kayaknya Hampa Sekali Hampa Sekali Padahal 10 tahun Yang dulu No problem Kita Tidak Ada Masalah Dengan Tidak Membawa HP Hanya Selalu Kita Tergantung Dengan Itu Tergantung Padahal Kalau Kita Gunakan Ruhi Yang Baik Waktu Yang Kita Memiliki Menghafalkan Hadith Menghafalkan Ayat Menghafalkan Ilmu Membaca Bacaan-bacaan Yang jelas Sebaiknya Dari para Ulama Ilmu Yang Banyak Kita Dapatkan Ulama Ulama Kita Itu Seperti Yang Dulu Kan Tidak Tau Dunia Seperti Ini Tapi Ilmu Mereka Lihat Bagaimana Manfaat Ilmu Mereka Muhammad Hadi Dan Yang Lain Manfaat Jadi Apa Kata Nabi Ihris Kembali Lagi Hadith Ini Semangat Untuk Hal Yang Manfaat Ya Genakan Waktu Yang Baik Ini Untuk Hal Yang Baik Apakah Boleh Dalam Pertemanan Di Facebook Masih Ada Pertanyaan Seperti ini Kita Perteman Dengan Orang Hizbi Dengan Alasan Untuk Berda'wah Kepada Mereka Saya Pun Melihat Ada Beberapa Seperti Itu Jangan Ya Pertemanan Dengan Mereka Walaupun Di Facebook Ini Tidak Baik Yang Namanya Pertemanan Itu Tadi Kita Khawatirkan Hal Hal Yang Tidak Baik Yang Disayangkan Juga Terkadang Akhawat Juga Ikut Ikutan Masang Gambarnya Lagi Pakai Cadar Ya Ini Hal Hal Yang Subhanallah Min Husni Islam Mereka Kata Nabi Tarkuhu Mala Ya Nih Di Antara Kebaikan Islam Seorang Dalam Meninggalkan Suatu Yang Tidak Bermanfaat Bagi Dia Ya Jadi Sekali Lagi Saya Mengatakan Haram Saya Belum Tahu Hukum Nya Secara Pasti Tapi Paling Tidaknya Kita Melihat Hal Yang Negatif Tadi Seti Hati Supaya Kita Hidup Kita Ini Lebih Manfaat Amal Kita Ini Lebih Berbobot Di sisi Allah Azza Wajal Ya Kalau Kita Ingin Berda'wah Ya Ini Lakukan Hal-hal Yang Jelas Akan Membawa Manfaat Dalam Da'wah Jangan Kita Mendekatkan Diri Kita Kepada Subhat Subhat Jangan Mendekatkan Diri Kita Kepada Subhat Subhat Bagaimana Nasihat Yang baik Apabila Ada Saudara Perempuan Kita Yang Sudah Mengetahui Akan Wajibnya Jilbat Tetapi Terkadang Dia Tidak Mau Memakainya Dengan Alasan Gerah Panas Bagaimana Sebaiknya Ya Alasan Seperti Itu Dua Alasan Yang Tidak Diterima Namun Ya Kita Tetap Berusaha Kita Tetap Berusaha Bahwa Kita Pahamkan Seperti Yang Dia Sebutkan Kalau Alasannya Itu Ini Kan Bisa Tergolong Dengan Golongan Yang Kedua Tadi Yang Punya Sedikit Abang Yerak Sedikit Menyangkal Ya Kita Sebutkan Efek Efek Negatifnya Ya Kamu Katakan Gerah Memang Betul Tapi Bersabar Namanya Orang Solat Itu Kan Juga Ada Lelahnya Terus Masa Tidak Solat Orang Puasa Ada Rasa Laparnya Masa Tidak Puasa Orang Pake Jilbak Punya Ada Gerahnya Tapi Kemudian Jangan Tidak Berjilbak Gerahnya Kamu Dapat Pahala Solatnya Kamu Walaupun Letih Dapat Pahala Nabi Mengatakan Apa Kata Nabi Kepada Aisyah Pahala Kamu Itu Seukuran Dengan Keletihan Di Dalam Bap Berpakaian Ini Wallahu Alam Ya Mungkin Wanita Lebih besar Pahalanya Dari Laki Laki Karena Apa Ya Karena Di antaranya Itu Gerah Berat Seperti Itu Panas Gerah Tapi Kita Laki Laki Di Satu Sisi Tidak Seperti Itu Yang Merasakannya Tapi Kau Manita Merasakannya Jadi Gerahnya Kamu Itu Bisa Memperbesar Pahalamu Lebih Besar Dari Laki Laki Insyaallah Dalam hal ini Dan Kalau Kamu Tidak Memakai Subhanallah Di Akhirat Akan Lebih Gerah Iya Kan Dulu Orang Orang Munafikin Ketika Diajak Perang Apa Kata Mereka Panas Jangan Kalian Pergi Panas Panas Begini Kau Perang Perjalanan Di Tengah Padang Pasir Pergi Perang Jangan Kalian Pergi Untuk Berperang Dalam Suasana Dan Cuaca Panas Ini Allah Mengatakan Kata Meraka 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 Jahana Lebih Panas Nah Mirip Dengan Ini Kita Perlu Sadarkan Uhtanat Allah Ini Ya Ya Betul Kamu Gerah Tapi Kalau Tidak Berjilbak Di Akhirat Lebih Gerah Jadi Sabarlah Dengan Gerahnya Di Dunia Demi Mendapatkan Keademan Di Akhirat Ya Begitu Perlu Yang Seperti Ini Perlu Apa Perlu Mawa'idah Tidak Hikmah Sebenarnya Diberitahu Tidak Tapi Perlu Mawa'idah Perlu Tergib Motivasi Dan Hal-hal Yang Menakutkan Gila Mana Seseorang Yang Beramal Dengan Amalan Bida'ah Musik-musik Dan Nyian-nyian Mereka Dindangkan Dengan Kata Mereka Mereka Dindangkan Yang Kata Mereka Adalah Musik Islami Majlis-majlis Talim Dan Zikir Yang Mereka Adakan Semua Itu Beranggapan Dapat Meningkatkan Iman Dan Takwa Ya Musik Yang Islami Tidak Ada Ya Sebagaimana Judi Yang Islami Tidak Ada Khomer Yang Islami Ya Berlebel Halal Secara Syari Tidak Ada Tidak Ada Jadi Jangan Islamisasi Sesuatu Yang Haram Mengislamisasikan Sesuatu Yang Haram Tidak Jadi Tidak Ada Musik Yang Islam Jadi Kalau Begitu Ya Bagaimanapun Model musiknya Mau Ala Padang Pasir Atau Ala Pasundan Atau Ala Jawa Kejawen Atau Ala Apalagi Tetap Tidak Boleh Tidak Boleh Musik Haram Ya Haram Jadi Kita Harus Menyadari Agar Kita Hidup Tanpa Musik Alhamdulillah Justru Keterangan Disitu Ya Jangan Ketergantungan Kepada Musik Ya Akhirnya Menjauhkan Daripada Fikrullah Daripada Al-Quran Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Jelas Musik Sangat Identik Dengan Hal-hal Yang Mungkar Sangat Identik Dengan Hal-hal Yang Mungkar Walaupun Itu Musik Islam Sekarang Yang Lebih Parah Lagi Ibadah Diiringi Dengan Musik Dan Berjoget Ya kan Itu Pernah Lihat Ya Mungkin Ya Ini Saya Pernah Lihat Di Sebuah Rekaman Bagaimana Orang-orang Berjoget Dan Ya Ini Sangat Aneh Ibadah Kepada Allah Dengan Itu Satu Perpakaian Putih Bersongkok Putih Perpakaian Muter-muter Ya Dan Ditabuhi Dan Membaca Bacaan-bacaan Yang dianggap Itu Bacaan Islami Ibadahnya Siapa Seperti Itu Nabi Mengajarkan Begitu Abadan Sama Sama Sekali Tidak Itu Musik Yang Islami Islam Dari Mana Itu Ya Bukan Dari Nabi Zassam Dan Prasada Yang Lain Kemudian Mengukul-mukul Kepalanya Sambil Berjoget Ternyata Kalau dirunut Itu Orang-orang Zulu Sufi Juga Seperti Itu Badan Mereka Dengan Merokok Dengan Berjoget Dengan Bindangan Bindangan Lagu Dan Musik Ya Jadi Tidak Boleh Seperti Itu Pokoknya Jangan Dan Apalagi Musim-musim Yang Umumnya Juga Ya Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Berbagai Macam Mubarak Ada Ada Musik Itu Dunia Maupun Diakhirat Jadi Sadarlah Dan Menerimalah Tentang Hukum Ini Parangkali Pertama Kali Orang Dengar Beruntak Setiap Hari Saya Dengarnya Musik Ya Kalau Enggak Dengar Musik Rasanya Apa Sepah Hampa Gimana Rasanya Ada yang Kurang Apa Ini Oh Iya Ternyata Itu Dinyalakan Musiknya Hilangkan Dengan Bunuh Keikhlasan Allah Azzurajal Akan Menggantikan Cahaya Di Alam Kalbu Kita Apakah Apakah Dengan Hal Yang Demikian Bisa Terkait Dengan Musim Juga Apakah Amalan Amalan Yang Dikerjakan Selain Oleh Al-Sunnah Amalan Diterima Oleh Allah Ya Ini Ada Pembahasan Tentang Amalan Ahli Bida Apakah Diterima Atau Tidak Ya Ini Disini Ada Perincian Kalau Amalan Itu Terpenuhi Syarat Syaratnya Dan Bidahnya Bukan Bidah Yang Menggantikan Dan Mungkin Tidak Berkaitan Langsung Dengan Amalan Itu Insya Allah Diterima Tapi Ada Kalian Suatu Amalan Ahli Bidah Tidak Diterima Karena Bidah Yang Menggantikan Dia Ada Kalian Berkurang Pahalanya Karena Tercampur Antara Amalan Yang Sah Dengan Amalan Bidah Bidah Apakah Saya Boleh Tahu Tentang Biografi Ustaz Dan Sedikit Perjalanan Ustaz Dari Sebelum Mengenal Da'wah Sampai Sekarang Ustaz Ushibbukum Fillah Ahabakallah Alladzi Ahbabtan Ifih Dan Jazakallah Khair Atas Husnudannya Antum Ya Jazakallah Khair Atas Husnudannya Antum Dan Semoga Allah Mengampuni Apa Yang Tidak Antum Ketawi Dan Menjadikan Saya Lebih Baik Daripada Antum Ketawi Tapi Untuk Biografi Ini Saya Orang Yang Tidak Pantas Disebut Biografinya Ya Sangat Tidak Pantas Ya Siapa Saya Kalau Pengen Tau Biografi Untuk Mengetahui Hal Hal Yang Baik Biografi Para Ulama Anfa Lebih Manfaat Ya Dan Itu Banyak Sebagai Suatu Pelajaran Saja Asya Ubaid Hafizah Allah Ta'ala Yang Kita Kenal Sebagai Ulama Dan Bukan Hanya Bukan Kita Yang Mengetah Ulama Tapi Ulama Ulama Yang Mengakui Sebagai Ulama Ya Pujian Para Ulama Syah Rabi Dan Yang Lain Syah Muhammad Khalid Bila Allah Ta'ala Berserita Saya Ini Sedang Mengumpulkan Hal Hal Yang Terkait Dengan Geografi Syekh Tapi Subhanallah Syekh Tidak Pernah Mau Cerita Sulit Sekali Bagi saya Mengetahui Biografi Syekh Ubaid Secara Lengkap Jadi Saya Kadang Kadang Saja Memancing Dalam Obrolan Nah Ketika Muncul Suatu Cerita Di Zaman Dulu Baru Saya Catat Suatu Saat Kata Syekh Saya Berdua Dengan Syekh Ubaid Di Suatu Perjalanan Dengan Mobil Maka Beliau Memancing Syekh Untuk Bercerita Masa Lalu Dalam Belajarnya Subhanallah Syekh Mungkin Tanto Terasa Bercerita Dia Banyak Wah Bagi Syekh Mahabal Kesempatan Sudah Itu Direkam Ya Untuk Ini Menjadi Bahan Penting Dalam Biografi Syekh Subhanallah Rekaman Itu Entah Salah Pencet Ilang Hilang Aduh Kehilangan Serta Yang Sangat Berharga Nah Itu Syekh Mahabal Bercerita Seperti Itu Jadi Ya Kalau Saya Sangat Tidak Apa Namanya Pantas Untuk Menyebutkan Biografi Saya Lekulihal Untuk Baca Biografi Para Ulamak Dan Ini Memang Penting Mengetahui Biografi Para Ulama Rahimahumullah Itu Menumbuhkan Dalam Diri Kita Berbagai Macam Hal Yang Positif Antara Semangat Kita Untuk Beramal Dan Rasa Tawaduk Kita Karena Kita Ternyata Belum Berbuat Apa-apa Dalam Belajar Dalam Beramal Dalam Berda'wah Mereka Ibarat Gunung-gunung Yang Menjulang Tinggi Sementara Kita Ini Berlakan Rumput Yang Terlalu Tinggi Untuk Kita Menengok Kesana Dan Apa Kita Jadi Ahibadikullah Rahimahumullah Itu Faidah Kita Membaca Sirah Para Ulama Mereka Yang Pantus Dicontoh Dalam Apa Namanya Tindak Tanduk Mereka Dan Sejarah Mereka Dalam Berda'wah Dan Berilmu Dan Mengamalkan Apakah Hajar Itu Boleh Dilakukan Dengan Alasan Urusan Dunia Atau Hanya Untuk Urusan Agama Kanta Urusan Dunia Nabi Membolehkan Maksimal Tiga Hari Tidak halal Bagi seorang Muslim Untuk Menghajr Saudaranya Lebih dari Tiga Hari Keduanya Berjumpa Yang Satu Menoleh Yang Satu Menoleh Berpaling Yang Yang Paling Bagus Yang Mengawali Salam Jadi Cukup Maksimal Dikari Tapi Kalau Urusan Agama Boleh Lebih Bahkan Seperti Yang Nabi Kita Sebutkan Nabi Sambil 50 Hari Menghajr Ka'abin Malik Dan berikutnya Di suatu Dusun Ada sebuah Waduk Waduk Diisi bibit Ikan Saat Ikan Sudah besar Warga Menjual Kemasyarakat Umum Dengan Cara Boleh Memancing Dengan Tarif Sekian Ribu Sepuasnya Satu Hari Ada Sebagian Orang Yang Masing Masing Membeli Ikan Ikan Tersebut Dimasukkan Dalam Kolam Dan Dipancing Lagi Ikan Yang Didapat Akan Menjadi Biliknya Tidak Boleh Menjual Dengan Cara Seperti Ini Menjual Sesuatu Yang Warar Istilahnya Belum Jelas Sesuatu Yang Tidak Punya Kemampuan Dijual Ini Kalau Ulama Dulu Juga Sering Menjadikan Contoh Apa Bahwa Salah Satu Syarat Jual Bilih Adalah Kemampuan Untuk Diperoleh Sehingga Tidak Boleh Menjual Budha Yang Lari Saya Jual Bila Budha Mana Budhanya Yang Masih Lari Nanti Tunggu Pulang Ya Tidak Boleh Tidak Lari Kemana Pulang Apa Tidak Termasuk Ini Ikan Di Laut Ikan Di Sungai Yang Besar Bagaimana Mencarinya Biaya Untuk Solarnya Sudah Mungkin Habis Tidak Diperbolehkan Tapi Kalau Kolam Yang Mungkin Jelas Ikannya Jelas Ukuran Ikannya Pun Jelas Bisa Diperkirakan Saya Jual Kamu Lihat Ikannya Ini Sebegini Bisa Kamu Taksir Kan Bisa Dengan Perkiraan Ya Kamu Beli Sekian Mau Diambil Gampang Itu Baru Boleh Tapi Kalau Diwadu Seperti Ini Wadu Sempor Wadu Apa Yang Sebesar Danau Seperti Itu Tidak Boleh Ini Pertanyaan Yang Perlu Antun Sabar Juga Mendengar Saya Membaca Karena Bicara Tentang Kemurta Dan Bicara Tentang Kemaslah Tan Di kalangan Para Selaki Di Indonesia Ada Kalian Yang Membahas Perkara Yang Disepakati Atau Di luar Perkara Yang Akhidah Sirikan Bida Yaitu Membahas Perkara-perkara Yang Masih Belum Disepakati Dikarenakan Perbedaan Fatwa Ulama Al-Sunnah Kontemporer Baik Baik Dalam Media Cita Maupun Dalam Media Komunikasi Seperti radio Padahal Kau Muslimin Yang Didakwahi Kondisinya Belum Tentu Bisa Menerima Pembahasan Baik Baik Dalam Tulisan Maupun Siaran Radio Dikarenakan Kebodohan Dan Apa Namanya Apakah Agak sulit Saya membaca Dan Dan Titik-titik Di hati mereka Apakah Dibenarkan Bila Kita Menahan Dilih Membahas Perkara Tersebut Yang Belum Bisa Disepakati Tetapi Kita Membahas Yang Telah Disepakati Ya Disini Allah Tidak Kita Katakan Benar Secara Mutlak Boleh Kita Menahan Atau Menunda Tapi Tidak Ini Berarti Mutlak Tidak Mutlak Seperti Itu Terkadang Diperlukan Terkadang Perlu Ditunda Ini Kondisinya Yang Fleksibel Sesuai Dengan Sesuai Dengan Maslah Sehingga Kita Bicara Hal Hal Yang Perkara Penting Walaupun Itu Masih Dikhilafkan Tapi Tapi Dengan Tata Cara Yang Baik Yang Mudah Dipahami Dan Memang Orang Membutuhkannya Ini Tidak Ada Masalah Tapi Hal Tertentu Mungkin Perlu Ditunda Pembahasannya Karena Memang Hal Itu Menuntut Ditunda Ya Tidak Mengapa Pada Kondisi Tertentu Pada Masyarakat Tertentu Yang Disini Diperlukan Kepandian Seorang Jai Di Dalam Menuturkan Masalah Tersebut Dan Menampilkannya Dan Menyuguhkannya Sehingga Tidak Kita Katakan Tidak Boleh Secara Mutlak Ataupun Secara Mutlak Ya Jangankan Masalah Ini Dulu Nabi S.W.S. Mengatakan Kepada Siapa Mu'ad bin Jabal Tentang Keutamaan La Ilaha Allah Apa Kata Nabi La Tubashir Jangan Beritahu Mereka Ya Nanti Mereka Akan Menyandarkan Amal Pada Keutamaan Ini Ya Sehingga Mu'ad bin Jabal Menunda Pemberitaan Hal Tersebut Tapi Kok Sampai Kepada Kita Adik Itu Bagaimana Akhirnya Mu'ad Memandang Disembunyikan Terus Yang Tak Boleh Harus Saya Sebutkan Akhirnya Disebutkan Mu'ad Sehingga Sampailah Hadis Itu Kepada Kita Nah Dari Sini Ulama Mengatakan Terkadang Ilmu Tertentu Boleh Ditunda Penyampaiannya Ya Alakulihal Disini Seperti yang Saya Katakan Tidak Kita Katakan Tidak Boleh Secara Mutlak Atau Boleh Secara Mutlak Wisni Membutuhkan Dan Memerlukan Ya Kematangan Di dalam Menimbang Begitu Kemiripan Kita Dalam Perkara Menghidupkan Sunnah Seringkali Kaum Muslimin Indonesia Menyangka Kita Tanpa Tabayun Disamakan Dengan Kaum JT Atau MMI Sehingga Karena Ketidaktahuan Masyarakat Mereka Menutup Diri Dari Kita Sehingga Perkara-perkara Tauhid Penting Tidak Sampai Kepada Mereka Apakah Ketika Itu Kita Tidak Sedang Apakah Ketika Itu Apakah Ketika Kita Tidak Sedang Bersama Tinggal Dengan Komunitas Ikhwan Salafi Kita Tarik Simpati Agar Bisa Diterima Dengan Misalnya Menggunakan Peci Nasional Baju Koko Sarung Seperti Yang Dilakukan Oleh Para Dai Sururi Alakulihal Kemiripan Dengan Mereka Memang Ada Sedikit Kemiripan Dengan Orang-orang Di luar Al-Sunnah Dari penampilan Tapi Insyaallah Mereka Lama-lama Akan Mengetahui Tapi Itu Perlu Upaya Makanya Tadi Pendekatan Taklif Dan Penjelasan Perlu Kita Sampaikan Kita Tidak Sama Dengan Mereka Kita Begini Dan Begitu Akidah Kita Begini Perlu Kita Sampaikan Masalah Memakai Peci Hitam Songkok Hitam Allah Alam Kadangan Saya Tidak Mengapa Ya Tidak Mengapa Kalau memang Diperlukan Hal itu Itu adalah Peci Masyarakat Kita Indonesia Yang Itu Mutabini Orang-orang Muslimin Pada umumnya Memakai Hal itu Bukan Menjadi Kiri hak Tertentu Sehingga Boleh saja Kita Memakai Wallah 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 Tapi Wallah 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 Kemudian Disini Terkait Dengan Orang-orang Turati Kebetulan Disingung Disini Ada hal-hal Yang mereka Subhanallah Saya memandang Tashabuh 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 Dengan Siapa Tashabuh Dengan Amita Bacan Subhanallah Subhanallah Dan Alhamdulillah Orang-orang Pakistan Mayoritas Muslimin Dan Kita Memakai Hal itu Misalnya Karena Kita Melihat Astar Lebih Menutup Aurat Cuma Tadi Tinggal Penampilan Yang Indah Tadi Perlu Kita Jaga Jangan Sudah Dibilang Seperti Itu Kemudian Kita Sendiri Membuat Semakin Berat Tadi Ini Di satu Sisi Ya Mereka Menanamkan Bahwa ini Adalah apa Pakaian Syuhrah Perlu Diketahui Ini Bukan Pakaian Syuhrah Ulama Menjelaskan Seperti Ash-Shawqan Rahimahullah Dan Yang lain Dan Juga Dituangkan Oleh Ash-Shawqan Rahimahullah Dalam Bukunya Jilbabul Mar'ah Al-Muslimah Syuhrah Pakaian Ketenaran Yang Dilarang Oleh Islam Dan Yang Diancam Oleh Nabi S.A.W. Man Labisa Siapa yang pakai Pakaian Syuhrah Di dunia Maka Di akhirat Allah akan Berikan Pakaian Kehinaan Ancaman Ini Bagi Mereka Yang Memakai Pakaian Syuhrah Ya Meniatkan Ingat Unsur Niat Itu yang Paling Dominant Meniatkan Untuk Apa Untuk Tenar Cari Perhatian Orang Ya Caper Ata Orang Cari Perhatian Orang Biar Tenar Dan Ini Bisa Dilakukan Dengan Pakaian Yang Memang Mentering Orang Kaya Pakaian Luar Biasa Penampilannya Mewahnya Membuat Orang Membelalakkan Matanya Tujuannya Apa Ya Memang Untuk Menampilkan Inilah Saya Ya Saya Banyak Duit Begitu Bahasa Seolah Apa Namanya Ini Mengungkapkan Begitu Tapi Jika Terkadang Pakaian Surah Dilakukan Dengan Apa Dengan Pakaian Yang Justru Combang Camping Ya Dengan Pakaian Combang Camping Tambal Disini Tambal Disana Ya Pakaian Yang Lusuh Ini Justru Bisa Juga Disebut Pakaian Surah Ketika Dia Memakainya Dengan Niat Biar Dilihat Orang Begini Yang Namanya Zuhud Saya Tidak Terpesona Dengan Gemerlap Dunia Zuhud Bersahaja Ini Syuhrah Ini Yang Allah Azzajal Akan Hinakan Pakaian Pakaian Yang lain Juga Begitu Ya Mau Model Saudi Model Indonesia Model Malaysia Model Mana Lagi Kalau Dia Pakai Dengan Niat Seperti Itu Ini Pakaian Syuhrah Tapi Kalau Tidak Ada Niat Seperti Itu Dan Dia Meniatkan Niat Yang Baik Sepakaian Ala Saudi Ya Ini Pakaian Yang Lebih Baik Nabi Menganjurkan Untuk Pakaian Pakaian Yang Putih Senah Kan Oleh Nabi Kemudian Ya Ini Lebih Menutup Aurat Bukan Pakaian Syuhrah Begitu Pakaian Pakistan Nah Ini Perlu Diketahui Nah Subhanallah Jadi Kita Lihat Pakaian Pakaian Mereka Orang Orang Puratiin Yang Di sisi Lain Mencelak Sunnah Dan Salafiin Ternyata Juga Mereka Menanamkan Pemahaman Pemahaman Yang Keliru Terhadap Hukum Agama Dan Berbahaya Bagaimanakah Hukum Asal Nasihat Atau Mengingkari Kesalahan Bada Seorang Suatu Kaum Apakah Secara Rahasia Atau Terang-terangan Disini Tergantung Kondisi Kalau Orang itu Melakukan Suatu Kesalahan Yang Sifatnya Pribadi Tidak Diketahui Banyak Orang Maka Nasihatnya Antara Dia Atau Misalnya Kita Berbicara Hukum Yang Sifatnya Umum Kalau Itu Kesalahan Yang Menyebar Di Masyarakat Boleh Kita Nasihatkan Secara Menyebar Disebutkan Orangnya Atau Tidak Tergantung Masyarakat Terkadang Nabi Menyebut Orang Terkadang Nabi Tidak Menyebut Orang Kira-kira Yang tepat Bagaimana Semuanya Ada contohnya Dari Rasulullah Apakah Kaum Nahbatul Ulama Dan Tokoh-tokohnya Sekarang Mentadir Al-Sunnah Ya Mereka Dibiarkan Tanpa Dibantah Karena Akan Menciptakan Tempat Kusir Ya Mereka Jalas Membantah Berkata Banyaknya Buku-buku Mereka Yang Menyudutkan Salafi Al-Sunnah Wal-Jamaah Ya Dengan Berbagai macam Buku yang Mereka Tulis Yang Mereka Sebarkan Yang Mereka Bagikan Dengan Gratis Ya Jadi Kita Al-Sunnah Wal-Jamaah Tentu Punya Kewajiban Untuk Membantah Mereka Dan Tuduhan Tuduhan Mereka Dengan Cara Yang Baik Dengan Cara Yang Benar Untuk Membila Yang Hak Dan Semoga Allah Munculkan Orang-orang Yang Memang Pantas Untuk Membantah Mereka Dengan Cara Yang Baik Dan Benar Allah Allah Tuala Alam Assalamualaikum Waalaik Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaik Alhamdulillah Rabbil Alami Dan Saya Maafi Yang Sebesar Besarnya Bila Ada Kekurangan Dan Sesuatu Yang Kurang Berkenan Alhamdulillah Rabbil Alami Assalamualaikum Waalaikums Waalaikums Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah